hai oke terima kasih buat teman-teman fotografi ada di sini semua dan teman-teman dari tujuh kampus yang sudah di acara malam ini ini adalah acara program-program dosen tamu yang ke-4 ya ke-4 dari mata-mata mudah-mudahan kegiatan ini atau program ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya seperti biasanya sebelum saya kita memulai acara ini saya akan memperkenalkan sedikit majalah mata mungkin bagi teman-teman teman-teman yang belum belum pernah membaca apa majalah mata kebetulan tanggal 31 31 Januari kemarin kita masalah mata tepat satu tahun terbit ya jadi dulu 31 Januari 21 tetap becang yang edis pertama jadi teman-teman disitu di bawah ini ada ada apa tek majalah bisa diklik dan ini ini maaf ini kayaknya ada error malam ini error gambar besok atau malam ini bisa udah Oh ini bisa jadi teman-teman ini ada majalah kita berusaha terbit dimana temanya ini lebih banyak kita bicara tentang ke Sumatera ya di disini ada ada cerita tentang mata biru dan ini kenapa kita pilih menjadi apa sampul karena ini eh apa ya kita menyimpulkan dengan mata ya teman-teman itu kita mewawancara ibu yang bermata biru saya akan sedikit tapi nanti teman-teman bisa bisa baca di majalah kami aja mata tentang mata biru ya gimana ternyata saya mereka punya 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 sebuah cerita yang unik dan menarik yang saya baca teman-teman tapi saya mau menceritakan tentang tentang rubrik majalah mata yang dulu kita ini kita terbit itu pertama terbit adalah 19 rubrik dan sekarang sudah menjadi 15 rubrik dan eh saya sangat berterima kasih sekali pada teman-teman semua yang sudah berkontribusi pada majalah kami Oke jadi kita punya 15 rubrik di dalam majalah mata pertama ada liputan utama saya akan singkat aja biar waktunya terlalu lama disini kita bercerita tentang tematik dari sebuah majalah kita dan kita banyak bercerita tentang apa aja di majalah ini di matriputan utama ini tentang fotografi yang kedua ini adalah artik apa rubrik tentang cerita ini adalah salah satu rubrik yang juga terbaru masih dua edisi tiga edisi yang dengan bulan ini ya terus ini ada rubrik sosok terus ada rubrik profesi terus ada juga rubrik buku fotografi di sini di rubrik ini saya harap teman-teman fotografi Indonesia ataupun mahasiswa bisa mengirimkan artikel atau foto-fotonya tentang apa keindahan Indonesia budaya Indonesia atau destinasi wisatanya ya jadi ini redaksi sangat sangat terbuka untuk pengiriman artikel maupun foto-foto dari teman-teman semua ini tadi tentang mata biru di di foto cerita ini kita bisa menceritakan tentang apa suatu cerita di apa di masing-masing daerah karena ternyata setelah kita membuat rubrik foto cerita ini banyak-banyak cerita-cerita yang sebetulnya kita sendiri belum tahu kayak ini bisur kayak orang berburu air di nabung ini juga menarik juga untuk dibaca karena ini kita memang itu tidak tahu ya jadi orang di di yang yang tidak ada di sekitarnya enggak akan tahu kalau kita tidak bisa mau apa tidak tidak menceritakan ini ya kita di sini juga dari teknologi persatuan galeri foto yang yang setiap setiap edisinya tiap bulannya kita buat dengan tema berbeda terus ada rubrik etika dan legalitas jadi teman-teman yang ingin tahu tentang eklusif fotografer terus tentang pelindungan hukum ada di sini ya terus tentang sertifikasi juga ada di sini dan yang edisi terbaru ini kita ngomongin tentang pencurian foto jadi teman-teman yang merasa pernah pernah fotonya di di apa di diambil orang tanpa seizin kita dan digunakan untuk kegiatan yang komersil atau kegiatan apa yang 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 ada kepentingannya untuk dia itu bisa nanti dibaca di majalah mata edisi 13 ya itu tentang tentang penjuran foto dan disitu ada ada apa penerapan penerapan hukumnya gimana itu karena rubrik ini dikelola oleh Mas Anton selain fotografer dia juga Mas Anton Bayu Samtoy dia juga advokat ya dan disini ada jurnalistik juga yang dikelola oleh Bang Adhain ini sangat menarik sekali karena banyak cerita-cerita dibalik kesat jurnalis ya terus komunitas ini saya sangat berharap teman-teman Indonesia bisa mengirimkan atau menceritakan tentang komunitasnya masing-masing kepada kami dan nanti akan kita muat dan takkan buat sebagai sebuah artikel karena kekuatan komunitas itu sangat-sangat berarti banget untuk teman-teman apa di daerah ya jadi ini kita sudah membuat 13 komunitas sudah kita kita muat di dalam majalah mata ya disini ada komunitas dan subang jarum yang dipelola oleh yang dipelola oleh Bang Rehbatiara Gaitan Nusantara juga ada komentar dari Aceh ada PFI juga ya ada makro ada bentuk Bali ada yang dari asmat juga jadi teman-teman yang punya merasa punya komunitas dan punya kegiatan komunitas bisa mengirimkan kami karena yang edisi ke-14 ini nanti rencana adalah kegiatan dari api Sulawesi Tengah tentang apa kemah fotografi ya jadi nanti teman-teman yang punya kegiatan tetapi pun pun bisa mengirim disini untuk kita muat pesada lagi rubik hobi jadi rubik hobi ini adalah fotografer yang mempunyai hobi lain jadi kayak yang hobi bersepeda dan dan punya komo dan punya apa kegiatan sepeda itu masuk diri begini atau masuk underwater atau nge-drone atau punya nyari-nyari dia ini ada di sini pos ini lebih baca foto ini lebih baca foto yang mengelola adalah eh pakaikan Masirwanti dan disini menarik sekali jadi teman-teman kalau kalau baca di kalau baca di majalah mata disitu ada-ada tombol klik link latihan itu teman-teman bisa langsung mengeklik eh tombol itu dan nanti akan ada-ada apa semacam kayak personer-personer untuk pelatihan bagaimana caranya membuat kritik foto ya berikut yang benar dan baik Oke dan ini adalah rubik terakhir yang ke-15 dan ini adalah terbaru kita tentang perjalanan gimana rubik ini tidak hanya berisi tentang perjalanan di Indonesia tapi bisa juga perjalanan dari luar negeri ya jadi rubik ini untuk menyimbangkan kalau tadi di 14 rubik banyak cerita tentang Indonesia ini ini akan kita sisipkan juga ada cerita-cerita perjalanan teman-teman lografer di luar negeri ini ada ruang iklan juga dan ini adalah tagline kami yang ketahun mata itu melihat dan menceritakan Indonesia Oke terima kasih itu saja dari saya harapan saya eh mata bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk fotografi di Indonesia dan bisa menjadi apa literasi buku literasi untuk teman-teman fotografi di Indonesia saat sayang sekali kamerasan hidup saya kita sudah mencetak majalah mata yang kersis edisi satu dan dua dan ketiga masih tiga edisi dan ini kita masih mencoba apa menyiapkan untuk edisi yang keempat dan harapan kami kalau teman-teman suka dengan majalah kami dukung kami dengan cara membeli majalah cetak kami di Tokopedia dan Shopee Oke itu saja dari saya Mbak Made acara saya kembangkan ke Mbak Made terima kasih Baik eh terima kasih Pak Andi eh oke sebelumnya selamat malam Mas Erik selaku pembicara kita pada malam hari ini dan selamat malam juga kepada rekan-rekan yang telah bergabung di Zoom dan selamat datang untuk teman-teman yang di Zoom eh selamat bergabung dalam acara kuliah terbuka mata dan Sofia yang bertajuk komersial fotografer experience plus Oke sebelumnya eh izinkan saya untuk menyampaikan alur pemaparan kita pada malam hari ini eh dimana dalam pemaparan pada malam hari ini akan terbagi atas tiga sesi dimana sesi pertama eh Mas Erik akan menyampaikan pemaparan tentang portfolio kemudian pengalaman beliau kemudian pemaparan kedua berisi tentang urayan pemaparan mengenai eh proses produksi di bidang fotografi eh mengenai produksinya Mas Erik di bidang industri fotografi terus kemudian yang ketiga pemaparan dan mengenai eh pos produksi eh yang telah dilakukan oleh Mas Erik eh dalam setiap sesinya eh akan langsung ada tanya jawab atau sesi diskusi di mana eh sesi diskusi tersebut akan saya pandu eh lalu kemudian sebelum eh kita masuk ke dalam pemaparan intinya saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang yang telah bergabung di Zoom eh dalam acara ini ada giveaway yang dipersembahkan dari Prima Imaging yang nanti kalian bisa ikuti eh dengan cara membagikan tangkapan atau screen capture eh kuliah terbuka ini pada saat acara berlangsung ke story IG kalian masing-masing nih teman-teman yang telah bergabung di sini eh dengan memention ke at Prima Imaging kemudian at Eric Dinardi kemudian at bacteria.fotography dan at majalah underscore mata oke sebelum saya berikan waktu pemaparannya kepada Mas Erik saya bacakan sedikit mengenai biografi beliau eh Mas Erik Dinardi memulai karir fotografi beliau pada tahun 2004 dan beliau memulai eh dengan mendirikan studio foto di mana beliau eh memotret eh fotografi wedding terus kemudian fotografi produk terus kemudian dokumentasi perusahaan dan include juga kepada fotografi fotografi komersial eh selain itu Mas Erik juga telah aktif di tahun 2011 untuk men-sharing pengetahuan beliau mengenai eh bidang fotografi mengenai pencahayaan terutama dalam kegiatan seminar ataupun workshop di seluruh wilayah Indonesia dan selain itu juga Mas Erik eh telah mengikuti atau mengadakan workshop ataupun seminar di China bersama Pesuan eh selain itu beliau juga menjadi pembicara tamu pada shoot in dan shoot QL yang diadakan oleh brown color di Singapura nah sekarang beliau eh konsen pada bidang min yang sangat beliau minati gitu ya teman-temannya sangat beliau minati di bidang pemotretan mobil kemudian pemotretan komersial pemotretan produk arsitektur dan komersial perusahaan untuk itu eh saya berikan waktu kepada Mas Erik untuk mengaparkan materinya silahkan Mas Erik Maaf Mbak Mungkin sepatah dua patah kata dari Pembat Majalah Mata Bang Erbain sama Mas Irwandi ya Oke baik sebelum pemaparan kepada Mas Erik saya persilahkan sepatah dua patah kata kepada perwakilan dari Majalah Mata Mas Arben Rambi silahkan Mas Lali Oke terima kasih Selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jadi ah acara ini digagas murni karena kita semua merasa care sama fotografer indonesia ya fotografer indonesia.com Majalah Mata Sofia fotografi from home jadi kalau di Majalah Mata ada versi cetak yang ada versi online juga yang kalau seperti kuliah ini adalah versi tatap muka lah yang mungkin akan diupayakan hasil dari kuliah terbuka ini masuk majalah Mata tapi kami selalu terbentur pada waktu untuk mentranskrip yang mentranskrip isi materi pengajaran ke dalam bentuk teks tapi akan menggatkan kami usahakan nanti suatu ketika kuliah terbuka ini pun masuk dalam majalah Mata itu aja bisa sampaikan ini adalah kita semua cinta fotografer indonesia dan kita semua ingin fotografer indonesia makin maju dan makin maju Terima kasih Mas Arben Rambi telah memberikan sepatah dua patah kata sebelum acara pemaparan ini dimulai dan kepada yang terhormat Bapak Irwandi berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata selamat malam Pak Halo selamat malam Pak Irwandi Oke sebelah lagi nunggu Adanya Oke Oh ya 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 Iya menduga ya eh mungkin pak Oscar hari ini untuk yang kali ini saya monggo Oh ini disposisi baik terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu salam sehat untuk kita semua terima kasih ya ini limpahan atau disposisi daripada kan saya ya intinya kita kembali kita berjumpa lagi malam ini untuk apa kuliah terbuka yang mata dengan Sofia jadi sebelum manusia juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Harpain Rambe ada Bulina dari Prima Imaging ya kemudian Mas Erick Nardi dan juga rekan-rekan yang lain disini juga telah hadir beberapa dosen dari tujuh perguruan tinggi yang memiliki jurusan fotografi dan juga mahasiswa jadi ada isi Yogyakarta isi Denpasar isi Surakarta isi Panang Panjang kemudian ada Trisakti misal Trisakti Jakarta dan Unpas Bandung dan Polimedia Nah kebetulan untuk malam ini yang menjadi moderator itu ketua jurusan dan ketua program studio fotografi dari Polimedia Mbak Widya Suti jawab intinya kita malam ini akan mendengarkan Anu berbagi pengalaman dari Mas Erick dinardi yang penting itu karena kalau masalah teknis ya hampir semua kita bisa mempelajari dari segala macam sumber apalagi di kampus banyak ya tapi dari pengalaman yang sudah dilalui Mas Erick selama berkan berkecimpung atau apa namanya berproses di dunia komersial fotografi komersial tentunya ini yang perlu kita dengarkan ini yang paling-paling berharga G tidak berpanjang lebar selamat menikmati selamat mendengarkan dan mari kita saling ya nanti berbagi tentang mungkin ada pengalaman yang lain dan juga sampai jumpa mungkin di kesempatan yang lain dengan arus-arus-arus-arus mungkin itu Mbak Widya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Baik terima kasih Pak Oscar yang mewakili Pak Irwani ya di disposisi oleh Pak Irwani Oke baik tidak berlama lagi teman-teman dan rekan-rekan yang ada di Zoom kita berikan saja waktu kepada Mas Erick selamat malam semuanya terima kasih untuk kesempatannya terima kasih untuk waktunya terus terang apa ya sebelum mulai sih tenang-tenang aja sekarang begitu mulai saya jadi gerogi banget apalagi setelah lihat pesertanya ada beberapa fotografer kaliber Indonesia yang saya selalu lihat dari sejak saya belajar foto gitu dan ada beberapa Bapak dan Ibu dosen saya jadi semakin gerogi mudah-mudahan materinya cukup oke terus apa ada jadi materi yang kali ini tuh saya pikir mungkin saat yang yang tepat buat share tentang pengalaman gitu jadi apa ya mudah-mudahan share pengalaman ini cukup unik gitu ya dan mungkin ada ada manfaatnya gitu kalau teknik mungkin teman-teman bisa gampang cari di YouTube gitu atau sumbernya banyak gitu tapi kalau pengalaman mudah-mudahan apa ya lebih bisa berguna gitu ya untuk referensi gitu terus dan juga hari ini sebenarnya saya nyiapin materinya lebih untuk ke mahasiswa sih ke teman-teman mahasiswa jadi saya coba pikirin apa yang saya rasain gitu yang saya berharap dapat lagi saya pertama kali mulai usaha fotografi ini gitu ini saya share screen ya eh udah kesian belum ya oke oke jadi eh kenalan dulu gitu jadi eh saya sebenarnya eh apa ya tambah grogi lagi karena banyak kan ini Universitas seni gitu institut seni gitu sedangkan saya yang kali ini bawain untuk tentang foto ini saya dari teknik elektro saya nggak dapat pendidikan formal tentang foto gitu jadi eh almamater saya untuk fotografi ini sebenarnya Prima Imaging saya belajar banyak dari workshop-workshop yang Prima Imaging bawakan gitu terus eh Prima Imaging juga udah mungkin sekarang udah hampir tahun ke-11 gitu eh suka apa ya memotivasi saya untuk share gitu walaupun saya ngerasa ilmu saya belum matang tapi untungnya Prima Imaging ngasih kesempatan buat saya bisa share dari situ saya pikir saya dapat proses eh apa ya jadi ya jadi eh terus mungkin eh kalau ngelihat apa yang foto-fotonya ada di majalah mata gitu terus eh ma yang saya sempat lihat beberapa profil mungkin eh jenis foto yang saya lakuin sekarang itu mungkin bisa dibilang kayak foto apa ya portfolio portfolio fotografi untuk cari uang gitu jadi soalnya ini semuanya foto punya klien saya saya nggak masukin sama sekali personal project yang saya buat kali ini gitu ya terus eh ya saya mulai dari tahun 2004 lagi tuh jadi ada satu hari tanggal eh Desember 2004 itu saya tiba-tiba buka buka pintu rumah gitu oke saya buka studio foto deh sekarang gitu nah awal hari saya itu eh saya jadi fotografer wedding tapi untuk kuenya aja gitu jadi ceritanya ada satu toko kue yang dia taruh kue weddingnya di resepsi kayak biasanya jam 6 sore wedding saya harus datang ke lokasi untuk foto kuenya dan udah gitu saya pulang lagi gitu ceritanya dan kadang-kadang dalam satu hari itu saya harus ke lima tempat berbeda untuk foto kuenya sebelum jam 6 acara mulai Biasa setelah udah jam 6 so acara mulai biasa saya diusir gitu sama event organisernya fotografer kue udah nggak boleh foto lagi soalnya acara udah mau mulai gitu ceritanya atau mau belah dirasih jadi awalnya dari sana saya motret kue pengantin gitu nah dari sana baru si kliennya mulai ngerekomen rekomen rekomen saya mulai ke fotografi yang lain gitu nah sekarang saya masuk nggak kerasa udah mulai masuk ke tahun yang ke-18 gitu enggak kerasa sih tiba-tiba tiba-tiba udah 18 tahun gitu nah terus dan sampai sekarang pun saya belum bisa nentuin gitu saya spesialisasinya dimana gitu saya pikir kalau saya milih satu gitu saya susah buat memilih karena banyak hal yang di fotografi ini yang saya seneng gitu jadi tapi saya pikir mungkin dari dari motret berbagai macam jenis kerjaan fotografi ini setiap jenis itu itu punya ada skill yang bisa saling mendukung gitu misalnya cara cara kita motret model bisa kita pakai untuk pas motret produk gitu bisa atau pas kita foto produk kita bisa pakai untuk foto arsitektur gitu jadi awalnya saya mulai dari foto food udah gitu dapat rekomendasi mulai foto produk gitu dari situ mulai ada yang kontak gitu kontak untuk foto-foto iklan untuk komersial terus dulu sempet saya sempet di-hire oleh apa ya satu koran yang paling saya merik Oh putus mungkin ya Masih mute Mas Jadi co-host Oke Udah kesihir ya Jadi ceritanya Jadi ceritanya dari satu Saya coba yang lain Dan udah coba Saya gak bisa nih cut yang mana Paling yang akhirnya berhasil saya cut itu yang wedding Karena akhirnya saya gak suka Foto wedding kerayanya gitu Jadi akhir-akhir ini oke Kayaknya dari banyak hal yang pernah saya coba Saya paling suka foto Benda Yang diem gitu Seandainya foto model pun Biasanya modelnya saya anggap benda gitu Ceritanya gitu Terus balik lagi Kayak kali ini mungkin Gak mencoba menggurui gitu ya Tapi mudah-mudahan Apa saya share aja Apa yang saya alami gitu Terus dari kecil itu saya gak pernah Saya gak pernah mikir kalau Sekarang saya jadi fotografer gitu Jadi Lagi kecil Profesi fotografer itu aja Mungkin saya gak tahu kalau ada Profesi fotografer gitu Yang saya tahu mungkin Wartawan gitu ya Dan gak kepikiran juga bisa Berkecimpung di fotografi gitu Tapi setelah saya alami sampai sekarang Saya gak nyangka kalau fotografi itu Luasnya luas banget gitu Saya pikir malah Malah kayak Jadi bagian hidup Bagian hidup gitu Semua-semua pasti ada Hal yang menyentuh Menyentuh sedikit-sedikit ke fotografi gitu Terus dari fotografi ini juga Saya banyak ketemu Pahlawan-pahlawan masa kecil saya Gitu ceritanya Nah terus Dan gak nyangka juga Dari profesi fotografi ini Juga cukup variatif gitu Saya bisa ngalamin banyak hal Yang saya pikir Saya gak bakal alamin gitu Nah terus Kalau buat saya Ceritanya si fotografi ini Salah satu hal yang unik gitu Karena di pekerjaan saya Si fotografi ini selalu ada di tengah gitu Antara seni Atau komunikasi visual Arah desain gitu Misalnya gitu Jadi si fotografi ini selalu ada di tengah Biasanya Dia harus informatif Tapi artistik gitu ceritanya Dia selalu di tengah gitu Orang harus bisa langsung mengerti Dalam beberapa detik gitu Kalau ngeliat gitu Untuk komunikasi yang Atau untuk cerita yang Ada di dalamnya gitu Terus mungkin saya share portfolio dulu ya Jadi Saya banyak foto Untuk makanan dari dulu gitu Ini foto-foto yang saya kerjain Jadi dari pengalaman foto Makanan ini juga Saya banyak dapet Pelajaran gitu Kayak Apa ya dari ilmu pencahayaan gitu Dari ilmu cara mengkomunikasikan Produk gitu Gimana caranya Kita mencari Sesuatu dari hal yang Cukup biasa gitu ya Kita merekayasa sesuatu Supaya kelihatan menarik gitu Terus goalnya Seandainya Berhasil Mungkin gimana caranya Bikin foto makanan Yang bisa Menggugah selera Atau yang bisa Meningkatkan penjualan Kliennya kita gitu Terus dan Di food photography ini Juga kayak Apa ya Seperti simple Tapi gak simple gitu Yang saya rasain Cukup kompleks gitu Karena Karena pasti Ada hal yang Kita harus buat dia Terlihat sempurna Tapi gak boleh Gak boleh Berlebihan gitu Ini ceritanya Nah Ini foto-fotonya Ini untuk aplikasi ke menu Jadi ceritanya Gimana caranya Apa ya Foto-fot itu Biasanya kita harus Fotonya cepat Dan tepat gitu Kita udah harus Udah harus tahu Kapan Kapan bisa foto Kapan udah harus Stop foto Kapan harus ganti Objeknya gitu Terus Lightingnya harus gimana Kita biasanya harus Udah Udah pikirin dulu Kita kayak Membayangkan Setting lampu Sebelum mulai motret Dengan melihat Si makanannya gitu Jadi kita bisa Kolaborasi dengan Chefnya Atau dengan Food stylistnya Supaya Kita bisa dapat Foto yang bagus Gitu ceritanya Nah terus Di foto makanan ini Juga kadang-kadang Apa ya Kita dituntut Untuk bisa Selalu Mengeluarkan Warna seharusnya Walaupun Biasanya Apa ya Kalau misalnya Kita foto makanan Asli gitu Atau misalnya Foto makanan yang Udah mateng gitu Kadang-kadang Ada warna-warna Tertentu itu Yang ditangkap kamera Itu kurang bagus Kita harus banyak Rekayasa Terus Gimana caranya Makanan kelihatan Basah Atau gimana Makanan bisa kelihatan Kering Atau bisa kelihatan Segar Ceritanya Trik-triknya Di sana Ini saatnya kita makan malam Jadi ceritanya Di food photography ini Saya Sejauh ini Sampai sekarang Saya masih Menemuin Ada warna-warna Tertentu Dari makanan Yang sangat sulit Buat ditangkap kamera Jadi Mata kita tuh Sangat-sangat canggih Mata orang tuh Sangat-sangat canggih Tapi Nah Begitu kamera Mau menangkap Apa yang dilihat mata itu Cukup Cukup sulit Ternyata Terus disini juga Saya Apa ya Saya belajar Gimana caranya Memunculkan tekstur Dari Dari sesuatu Yang sangat kecil Kan dari makanan Gitu Dengan Cara pemotretan yang salah Gitu Ya bukan salah sih Mungkin yang kurang tepat Mungkin bisa ada tekstur Yang jadi Harusnya terlihat Jadi gak terlihat Atau malah sebaliknya Gitu Nah terus Ini juga foto Nah ini Pukulnya dari Foto-foto produk Yang saya pernah kerjain Gitu Nah si foto produk Ini juga Triknya kayak Lumayan Lumayan Apa ya Banyak Banyak nantang Dari Si foto produk Ini gitu Gimana cara Memunculkan material Misalnya gitu Kayak Gimana caranya yang Logam Kelihatan logam Misalnya yang plastik Kelihatan plastik Yang glossy Kelihatan glossy Terus Terus gimana caranya Supaya warnanya Bisa tepat Atau perihatan Kelihatan mengkilap Gitu Jadi trik-triknya Banyak Gitu Nah terus Salah satu yang Buat saya menarik Dalam perjalanan karir saya Itu motret kasur Jadi si klien kasur ini tuh Mungkin bisa dibilang jadi Klien yang mungkin menghidupi saya selama ini Gitu Nah ceritanya tuh dari awal itu Si kliennya itu Punya mata yang cukup Awas gitu Jadi dia Pesan untuk Si foto itu harus dibuat One shot Gak boleh distorsi Dia Kalau di zoom Saya pengen kelihatan Sampai benang-benangnya Dan teksturnya Gak boleh ada yang hilang Gitu Nah disini saya belajar banyak Gitu Dari klien ini Gitu Jadi Dari satu objek yang punya banyak tekstur Terus ada yang ditambah lampu Teksturnya hilang Misalnya gitu Ada yang Ada yang harus dipantulkan Supaya Supaya ada motifnya kelihatan Gitu Nah terus Gara-gara klien kasur ini juga Saya jadi Akhirnya kenalan hal medium format Gitu Karena tuntutan dari kliennya Gitu Karena Saya ngajuin berapa kali Dia bilang kurang tajam Kurang tajam Kurang tajam Dan saya cari-cari Tools gitu Untuk memenuhi Tuntutannya si klien ini Gitu Gitu Ini Seperti produk yang saya kerjain Jadi ada beberapa juga Yang Apa ya Settingan-settingan Yang bisa bikin Si produk itu Terlihat redup Gitu Atau malah Ada settingan Yang bisa membuat si produk itu Malah terlihat lebih nyala Gitu Nah terus Nah Terakhir juga ada Saya mulai kepikiran Kayak Kadang Untuk foto produk itu Satu frame foto Kadang gak Gak cukup Gitu Saya mulai Dari beberapa tahun lalu Saya mulai coba Menggabungkan si Video Gitu Jadi kayak ini Ada satu Artisan Cat Yang Dia bikin cat Bunglon Gitu Jadi saya pikir Udah ini mungkin Saya bikin animasi aja Gitu Karena begitu Dia dikasih direct light Dia warnanya beda Dia dikasih lighting yang beda Dia jadi berubah warna Gitu Jadi ceritanya dari produk ini Saya belajar Kalau Apa ya Untuk foto produk itu Biasanya si produk itu Punya Punya fitur-fitur tertentu Yang Harus berhasil Fotografer keluarin Gitu Misalnya kayak Gloss Atau di dalamnya ada Metallic nya Terus Atau Dia refleksif Sangat refleksif Gitu Atau Ada Atau misalnya kayak hologram Gitu Nah itu tuh Trik-triknya Banyak sekali harus dipakai Di foto produk Terus Tekstur lagi Balik juga Terus Udah juga Selain itu juga Ternyata si lensa juga sangat pengaruh Gitu Kayak untuk foto-foto produk Ada lensa tertentu Yang kalau tidak tepat Produknya kelihatan gemuk Misalnya gitu Atau ada Lensa tertentu Yang bikin si produknya Jadi terlihat Dua dimensi Gitu Trikanya gitu Oke Nah terus ini yang Kira-kira yang untuk Ada modelnya Lagip Jadi Lebih ke Komersialnya Untuk viewboard Yang saya kerjain Gitu Terus ini Ada yang kemarin Saya bikin Ini juga ada Terus ini Jadi yang ceritanya yang si proyek-proyek yang dari klien saya ini cukup menggabungkan banyak teknik gitu ceritanya, jadi ada satu masa yang mungkin sekitar tahun 2016-2017an tempat kebutuhan untuk fotonya berkurang banyak, tapi dia pengen banyak produce video gitu ceritanya. Tapi untungnya kalau saya lihat-lihat alatnya, oh mungkin ada kesamaan ya, mungkin hanya tinggal pengoperasian cara merekamnya yang saya pelajarin, terus dengan alat-alat yang ada sekarang, dengan lighting yang ada sekarang itu ternyata sangat bisa untuk menggunakan lighting foto untuk video gitu ceritanya. Jadi ada beberapa trik lighting untuk mengeluarkan tekstur, misalnya supaya si gambar saya terlihat tajam itu bisa diaplikasikan di motion gitu sekarang gitu. Jadi kemarin sempat banyak bikin video dengan teknik foto sebetulnya gitu. Masih sama juga yang ceritanya, pabriknya di Bandung terus dia pengen bikin, tolong supaya kelihatan kayak di subtropis gitu ceritanya. Jadi yaudah nggak ada cara lain selain kita yang bikin lightingnya gitu, lighting naturalnya harus kita modifikasi gitu. Ini juga masih sama, bisa S2 aja deh. Saya kira-kira apa ya, lighting video dengan lighting foto itu bisa menarik gitu saya pikir gitu. Oke. Ini masih foto-fotonya. Oke, jadi yang semua ini biasanya kalau untuk foto dengan model, biasanya si modelnya saya anggap benda gitu. Jadi apa ya, dia tinggal improvisasi posonya, tapi semuanya udah di-set kayak foto produk gitu. Nah, jadi ceritanya di foto komersil ini pelajarannya ternyata beda lagi gitu dari foto produk gitu. Gimana caranya kita munculkan subjeknya gitu, terus gimana caranya bikin mood keseluruhan dari gambarnya tapi tetap harus informatif gitu. Sehingga bisa dipakai jadi sesuatu yang menjual gitu atau menjelaskan sesuatu kayak di iklan gitu. Terus selain itu juga kadang-kadang kita harus bisa bikin apa ya, si fotonya itu nggak ada istilahnya yang terlalu komersil gitu. Rata, semuanya rata, semuanya terang gitu. Kadang-kadang ada yang harus dibikin mood gitu. Ada harus yang harus dibikin ada moodnya gitu. Jadi di foto komersil ini kadang-kadang kita harus bisa menampilkan sangat normal dari hal yang di luar normal gitu. Tapi harus bisa menghasilkan hal yang nggak normal untuk objek yang normal gitu ceritanya gitu. Bahasa agak-agak seninya gitu. Ceritanya gitu. Oke, terus ini foto arsitektur saya kerti juga. Nah, yang saya senang dari foto arsitektur ini sebenarnya kayak momen untuk latihan untuk melihat sesuatu yang biasa, tapi harus dibuat nggak biasa gitu. Dari waktu kita motret, dari komposisi yang bisa kita ubah gitu. Atau dari cerita si arsiteknya gitu. Untuk membuat komposisi-komposisi itu tuh saya pikir di foto arsitektur ini juga menarik gitu. Terus di foto arsitektur ini juga menyadari kalau jangkauan mata kita tuh dari cara mata kita melihat pencahayaan, dari cara mata kita melihat dimensi ruang, itu beda banget sama yang kamera lihat gitu. Jadi kadang, bukan kadang sih, seringkali cara motretnya itu harus agak dipaksa supaya bisa dapat apa yang mata kita lihat gitu. Nah, ada yang ini kebanyakan si foto-foto arsitektur ini untuk buku, dan ada beberapa yang untuk award gitu. Nah, biasanya di sini arsiteknya cerita dulu konsepnya, dan kita fotografer mau jemahin gitu ceritanya. Nah, terus di foto arsitektur ini juga bakal banyak apa ya, kelihatan kendala di white balance ya. Jadi kalau mata kita lihat semuanya normal, semuanya bagus gitu warnanya. Tapi begitu di kamera mungkin kekuningan, ada lampu yang jadi kelihatan ke hijauan atau kebiruan gitu. Nah, terus dari foto arsitektur ini juga kadang-kadang setiap kita melangkah, dimensi ruangannya berbeda gitu. Jadi kadang-kadang, apa ya, dari foto arsitektur ini banyak sekali kemungkinan yang bisa kita dapetin dari apa, dari satu lokasi itu kita bisa dapet engel banyak sekali biasanya. Terus ini mungkin salah satu pengalaman yang menurut saya cukup menarik sih. Lagi itu saya dapet order dari Surabaya, dari Kapolda, Jawa Timur, untuk foto masjid gitu yang beliau buat gitu. Nah, ceritanya saya datang foto hari Senin, dan hari Kamis itu udah harus jadi buku yang untuk dipresentasikan ke Kapolri ceritanya. Tapi pas saya datang hari Senin itu, ceritanya si masjidnya lagi dalam penuh dikelilingi sama Kapolding. Jadi dalam waktu beberapa hari harus selesai ceritanya satu buku gitu. Nah, jadi ceritanya dari arsitektur ini saya belajar tentang ternyata ada ya kualitas cahaya gitu yang harus kita perhatiin gitu. Ada cahaya-cahaya berkualitas rendah kayak lampu yang biasa kita pakai di rumah gitu. Kalau misalnya kita pakai untuk foto, mungkin bisa dianggap itu kualitas cahayanya agak rendah karena kita nggak tahu ada warna apa yang bakal ditangkap kamera gitu. Gitu ceritanya. Terus di sini juga kerasa kalau ada dynamic range gitu, si kamera itu bisa menangkap sejauh apa sih dari titik terang sampai titik gelapnya gitu. Nah, biasanya di foto arsitektur ini saya ngerasa kayak si kamera itu cukup diperas gitu. Dia selalu dipakai rentang dia gitu. Sesanggup apa kamera itu nangkep rentang cahayanya gitu. Nah, terus di sini juga kesadar kalau distorsi di kamera itu, di lensa gitu. Distorsi di lensa maksudnya penting buat diperhatiin gitu. Begitu ada lensa-lensa yang distorsinya parah gitu. Mungkin kita ngoreksi juga susah. Nah, di sini ketemu teknik kok untuk menggunakan cahaya bantuan gitu. Jadi ceritanya kalau untuk foto-foto benda ada cahaya buatan yang jadi utamanya, kalau untuk ini dibalik gitu ceritanya. Cahaya tambahannya untuk mengakali supaya si kamera bisa nangkep apa yang kita lihat gitu. Terus ini foto-foto mobil kebetulan yang tersenang mobil gitu. Jadi ini salah satu jenis-jenis foto yang saya sangat suka gitu. Kalau foto mobil berdebar-debar gitu karena senang gitu ceritanya. Terus dari foto mobil ini juga saya senang karena ada beberapa mobil yang saya pikir lagi saya kecil itu cuma jadi poster gitu. Saya nggak nyangka ngeliat mobil aslinya gitu karena foto gitu. Nah, terus di si foto mobil ini juga saya pikir semua teknik yang saya pernah pelajarin gitu dari foto food, dari foto arsitektur, dari foto produk gitu. Ini tuh hampir semua digabung di paket gitu untuk di foto mobil ini gitu. Termasuk foto model gitu ya. Jadi misalnya kita foto model kan kayak kita harus bisa nangkep sisi terbaik wajah modelnya gitu. Nah, ternyata si mobil juga sama gitu. Ada mobil yang kalau kita lihat mata terlihat keren, tapi begitu dipoto kok jadi jelek ya gitu. Atau malah kita foto malah kelihatan lebih keren gitu. Ada seperti itunya gitu. Terus ini ada satu project yang saya motretnya periodik gitu. Saya mantau mobilnya dari di restorasi dari bangkai sampai jadi gitu. Oke. Nah, terus di sini saya banyak dapat pelajaran tentang lighting dari foto-foto otomotif ini gitu. Jadi ada lighting-lighting tertentu yang kalau kayak benda seperti mobil atau motor kan dia kayak punya dua lapisan nih. Pasti ada catnya, ada lapisan pelapisnya gitu. Ada lighting tertentu yang menampilkan lapisan pelapisnya aja. Ada lighting tertentu yang bisa menembus dalamnya aja gitu. Jadi seberapa mengkilap atau seberapa doffnya dari si benda-benda mobil atau motor itu sebenarnya sangat ditentukan sama konfigurasi lightingnya kita gitu. Terus seberapa nyala warnanya gitu, itu juga sama gitu. Ternyata kita full control untuk mobil itu bisa ditampilkan gitu. Nah, terus ini mobil-mobil yang cukup umum ya. Nah, yang menariknya tadinya saya pikir mobilnya kalau foto itu ada banyak gitu. Ada sempat ada foto mobil yang mereka kirim semua tipenya gitu. Tapi ada juga foto mobil yang mereka nggak kirim semua tipenya, cuma dikirim satu tipe. Dan fotografer yang edit gitu. Jadi ceritanya ada satu mobil, empat tipe gitu. Tipe termahal, tipe termurah gitu. Jadi kita yang harus mengedit gitu. Misalnya oke, tipe apa, bempernya dicopot misalnya gitu. Atau rodanya diganti, spionnya diganti gitu. Tapi itu kerjaan fotografer ternyata gitu. Terus, apalagi pewarnaan mobil gitu. Jadi biasanya yang disediakan satu warna mobil. Fotografer yang ubah-ubah variasi warnanya gitu. Jadi ceritanya, jadi kalau teman-teman lihat brosur mobil gitu. Ya, variasi warna mobilnya itu hasil fotografer mengedit fotonya dari referensi yang ada gitu jadikannya. Terus, ini juga apa ya. Mungkin kira-kira 8 tahun lalu sempat dapat foto mobil terpotong. Tapi terakhir-terakhir, gak pernah dapat, untuk foto mobil terpotong itu gak pernah dapat mobil yang emang udah terpotong. Jadi semuanya harus diedit gitu ceritanya. Nah ini juga kayak harus, kitanya harus siap-siap nih, oh ini gimana caranya supaya bisa diedit untuk dapat apa yang, supaya terlihat mobilnya terpotong natural gitu. Ini kerjaannya fotografer juga gitu. Yang konfigurasi warnanya, jadi ceritanya lagi tuh fotonya cuma foto merah aja mobilnya adanya, sisanya diedit gitu. Ini. Satu hal. Terus. Masih. Oke, nah jadi dari si foto mobil ini, apa ya, saya banyak banget belajar gitu. Jadi motret tuh gak, apa ya, gak simple gitu, gak cukup kompleks gitu. Ada kadang jadi kayak banyak, banyak teknik-teknik yang harus kita gabungkan gitu untuk, untuk, untuk ngedapetin apa yang kita mau hasilkan gitu. Terus, jadi dari, mulai dari pencahayaan, dari cara angle kita ngambil, dari sudut gitu ya, terus dari pemilihan lensa, dari penggunaan jenis cahaya gitu, itu biasanya pengaruh, hampir pengaruh semua gitu, belum juga angle-nya gitu ya, yang tadi. Jadi ada beberapa yang mobilnya kok kelihatan jelak ya, ada beberapa yang mobilnya kelihatan bagus gitu. Padahal, pasti semua produk yang dipotokan harus kelihatan bagus ya, dan pasti yang udah sampai dijual, pasti desainernya udah mikir sematang-matangnya gitu, dan harusnya itu bagus gitu. Nah, jadi dari, banyak, jadi dari proyek-proyek itu, benernya fotografer tuh kayak harus siap gitu ya, jadi kayak, dengan tools yang kita ada, dengan skill yang kita ada, dengan pengalaman yang kita ada, itu tuh kayak, kita harus siap-siap meramu gitu, tergantung si kliennya minta apa, kalau yang saya kerjain gitu. Jadi, kadang-kadang mereka minta, tolong untuk buku referensi misalnya, berarti kan harus informatif sebanyak-banyak, informasinya sebanyak-banyak yang bisa didapat gitu. Terus, untuk keperluan jualan, misalnya untuk brosur, untuk menu gitu, untuk company profile gitu, gimana caranya foto yang kita hasilkan, bisa juga bisa menjual, bisa jadi bahan untuk jualan gitu. Terus, untuk buku gitu, misalnya, atau buku arsitek gitu, kita harus bisa menerjemahkan apa yang dimaksud arsiteknya gitu. Terus, banyak lagi yang misalnya kayak nge-repro foto, gimana caranya kita bisa nampilin warna yang akurat, tekstur yang gak ada yang hilang gitu. Dan kayak hampir satu banding satu dengan apa yang aslinya gitu. Jadi, ceritanya dari fotografi yang untuk mencari uang aja tuh banyak gitu kegunaannya ternyata gitu. Nah, ini mungkin, mungkin saya bakal share tentang, jadi selama sejauh ini gitu ya, ini tuh ada langkah-langkah yang seandainya saya tahu dari saya lagi awal memutuskan jadi fotografer gitu ceritanya. Oke, mungkin ini mudah-mudahan berguna buat teman-teman mahasiswa, kalau buat teman-teman yang sudah matang dan fotografer, mungkin maafkan kalau yang ini mungkin materinya lebih buat mahasiswa gitu. Terus, balik lagi ini versi yang saya alami gitu ya, jadi mungkin benar, mungkin gak benar gitu. Jadi, kira-kira tingkat kepercayaan untuk presentasi ini sekitar 50% dah gitu. Kalau seandainya ada yang teman-teman mahasiswa dapat dari dosen berbeda, tolong percaya dosennya, jangan percaya saya gitu ya. Oke, nah ini ceritanya strateginya. Nah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa berpikir untuk jadi fotografer gitu. Nah, ceritanya, goalnya di pilihan kanan gitu. Kita kan pasti pengen sukses lah ya, jadi fotografer gitu. Dan mudah-mudahan bonusnya selain sukses, terkenal juga gitu. Untuk yang mau terkenal gitu, kayak semua orang mau terkenal ya. Nah, terus, jadi pertama-tama ya, kalau misalnya kita mau jadi fotografer gitu yang saya pikir, pertama kali itu kita harus punya skill yang matang gitu. Karena biasanya setiap proyek dari klien itu kayak ujiannya gitu. Jadi, selalu gak keduga gitu ada yang mintanya, mintanya macem-macem banget gitu. Terus udah gitu, biasanya klien suka punya bahasa yang beda gitu. Misalnya kayak saya sempat foto tuh yang dia bilang, Eric fotonya gak fokus. Saya pikir kenapa gak fokus ya. Soalnya kamerasnya auto-fokus sih, pasti fokus kan gitu, pasti tajam. Tapi ternyata maksudnya klien itu objeknya kalah sama backgroundnya gitu. Jadi, ada banyak soal dari klien yang sebaiknya kita punya basic teknis yang cukup gitu. Nah, selanjutnya ya, kalau kita, oh sorry. Nah, seandainya kita punya, bagusnya gitu, seandainya kita punya talenta gitu. Kita punya, kadang-kadang kan kita suka lihatnya ada orang yang kayaknya udah jago sejak lahir gitu. Nah, itu bagus banget sih. Mudah-mudahan teman-teman punya semua gitu ya. Itu blessing banget gitu. Walaupun biasanya yang punya talentanya bagus, biasanya ada tantangan sendiri lah gitu. Nah, terus setelah kita punya basic technical skill yang cukup oke ya, kalau udah punya ya. Nah, mulai bikin portfolio dulu gitu ceritanya. Jadi, si portfolio yang kita punya itu menentukan kita bakal dapat proyek seperti apa gitu. Jadi, kayak lagi awal-awal saya berkarir gitu, saya pengen dapat fotomobil, tapi portfolio saya foto-food semua gitu. Jadi, kan nggak akan dapat ya gitu, kayak gimana bisa dapat gitu fotomobil, kecuali lagi beruntung gitu. Jadi, ceritanya si portfolio ini tuh yang bisa ngedefinisi kita tuh mau ke arah mana gitu. Awalnya bikin dari portfolio gitu. Nah, terus saya pikir si fotografer juga apa ya, untuk pembagian besarnya kayaknya ada dua gitu. Saya pikir ke arah fine art, jadi kayak artis gitu ya. Nah, kalau misalnya arahnya pengen jadi fotografer art gitu, Jadi, karyanya ya bikin ya semau-maunya aja gitu, semau diri kita aja gitu, bikin karya yang sangat diri kita gitu ceritanya. Kalau mau jadi fotografer fine art gitu. Nah, atau jadi fotografer komersil kayak yang saya lakuin sekarang gitu. Nah, kalau jadi fotografer yang cari wang kayak saya gitu ya, kayak sekarang itu, Jadi, kadang-kadang kita bikin fotonya itu bukan yang sangat kita gitu, tapi bikin foto yang sangat klien gitu ceritanya. Jadi, klien minta apa? Kita menginterpretasikan apa yang klien mau gitu. Kita harus bisa nerjemahin jadi bahasa foto gitu. Jadi, ceritanya ini beda gitu ceritanya. Jadi, bisa ditentukan gitu. Jadi, bikin apa ya gitu. Oh, saya mau fine art. Oke, yaudah bikin karya yang sangat jujur tentang diri sendiri gitu. Atau apa yang ada di pikiran gitu. Nah, terus kalau mau jadi komersil ya, siap-siap untuk jadi fotografer yang harus mengerjemahkan bahasa klien ke bahasa foto gitu. Jadi, kebutuhannya kebutuhan klien gitu. Oke, nah terus sebelum ini ada juga gitu kondisi teman-teman sekalian, eh, teman-teman lagi gimana nih sekarang gitu. Saya pikir, kalau teman-teman masih tinggal dengan orang tua, misalnya, atau sekarang masih kuliah, masih tinggal dengan orang tua, dan dibiain orang tua, dan oke gitu ya. Kalau menurut saya, jangan pikirin tentang mencari uang dulu kalau menurut saya sih. Tapi, kalau mau jadi fotografer hebat itu ya, saya pikir mumpung masih dibiain orang tua, bikinlah karya sebagus-bagus mungkin, yang mudah-mudahan bisa viral atau bisa jadi masterpiece gitu, bisa jadi artwork gitu. Mumpung orang tua masih nge-backup gitu, jadi kita bisa konsentrasi sangat-sangat dengan waktu banyak gitu, untuk membuat karya yang bagus gitu. Beda sama orang yang mungkin fotografi, untuknya ada tuntutan hidup gitu ya, untuk cari uang, untuk survive gitu. Itu waktunya udah pasti kebagi, pasti untuk survive duluan, daripada bikin karya yang bagus dulu kan gitu, jadi pengen. Jadi, kalau teman-teman mau, apa, kira-kira mau jadi fotografer nih gitu, tapi masih dibiain orang tua, saya pikir manfaatkan waktunya, dan fitur apa, fasilitasnya sebaik mungkin dengan bikin karya yang sangat-sangat keren gitu. Kalau misalnya udah bisa, mungkin bisa dapet create masterpiece, bikin, terus mulai mengejar award gitu ya, terus bikin pameran gitu, mungkin itu jadi salah satu shortcut, itu sangat-sangat bisa jadi satu shortcut, untuk jadi fotografer yang sukses. Keliatannya gitu, ini shortcut pertama gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah harus cari uang sendiri nih gitu. Nah, berarti kan cari uang dari foto, ceritanya gitu. Kalau kita mau cari uang dari foto gitu ya, jadi fotografer itu ilmu foto, yang tadi tuh technical skillnya itu udah gak cukup lagi gitu ceritanya. Jadi, kita mulai harus melihat, ada beberapa hal di luar teknis foto yang kita harus pelajarin sih, misalnya kayak, apa ya, kayak kita sebaiknya punya, apa, gimana caranya bikin network yang bagus gitu. Kita kenal sama siapa aja gitu, yang bisa jadi potensi klien gitu ya. Terus udah gitu, kadang-kadang kita suka gak sadar tentang finansial sih gitu, karena kita hidup di yang sekarang ya, gimana juga kita harus melek gitu, tentang finansial gitu. Nah, salah satu yang paling gampang itu tentang kamera gitu. Jadi, pengalaman saya lagi awal-awal berkarir dari jadi fotografer itu, saya gak sama sekali gak melek tentang finansial gitu. Jadi, ceritanya setelah 3 tahun, 4 tahun motret, saya ngerasa kayak kamera saya itu paling jelek di antara teman-teman seangkatan fotografer yang lain gitu, teman-teman yang lain tuh udah upgrade. saya itu kenapa gak ada uang untuk bisa ganti kamera saya gitu. Kamera saya sempat, apa, jadi kamera yang paling tua yang udah outdated gitu. Kenapa ya gitu, padahal kalau dipikir lagi dulu, saya pikir proyek saya lumayan loh gitu, dibanding teman-teman saya agak lumayan, tapi kenapa saya gak bisa ganti kamera, tapi teman saya bisa gitu ceritanya. Nah, jadi, paling gampang yang finansial itu tentang penyusutan alat gitu. Jadi, si kamera kita, atau komputer yang kita pakai gitu ya, itu tuh ada umurnya. Jadi, si kamera itu biasanya setelah 2 tahun atau 3 tahun, dia keluar versi barunya gitu kan. Nah, terus biasanya apalagi zaman digital sekarang, teknologinya udah sangat lompat gitu. Udah lompat lagi, makin bagus, makin bagus, makin bagus gitu. Yang dulunya misalnya grainy, yang sekarang udah bersih gitu. Jadi, kadang-kadang, kita perlu update alat gitu. Alat itu kadang perlu di update. Nah, itu kita perlu sadar gitu. Ada hal finansial, harus kita lihat gitu. Ceritanya gitu. Nah, dulu saya gak ngelakuin itu, dan saya gak tahu, jadi ceritanya yang kali ini saya share ke teman-teman gitu. Mudah-mudahan, benar dan kepakai gitu ya. Nah, terus untuk commercial photographer juga, kayaknya ya, ada 2 gitu, cara dapet proyeknya gitu. Ada yang direct client gitu, klien langsung kontak gitu. Saya kebetulan banyaknya direct client, mungkin 75% dari yang project yang saya lakuin, langsung gitu. Nah, biasanya si direct client itu, photographer itu biasanya diajak ngobrol oleh kliennya, dan kita biasanya harus belajar di luar hal foto gitu. Kita harus belajarin produknya, kita harus, apa ya, jadi banyak hal-hal di luar foto, yang kita jadi harus lebih terlibat gitu. Karena, karena biasanya si kliennya ngandelin, photographer ngandelin kita gitu. Si photographer itu jadi kayak, kayak apa ya, jadi lebih kayak sutradaranya gitu. Biasanya kalau untuk proyek-proyek direct client gitu, kita mau kerja sama siapa gitu, terus hasilnya nantinya kemana, jadi apa gitu. Dan hasil fotonya itu harus bisa langsung di aplikasikan buat kebutuhan klien gitu. Misalnya harus langsung bisa masuk, dimasukin brosur, bisa gitu. Atau misalnya buat katalognya mereka langsung jadi gitu. Biasanya harus bisa gitu. Nah, jadi, apa ya, portfolio, seandainya mau direct client gitu, ya bikin foto-foto yang udah sampai jadi gitu, hasilnya sampai bagus, yang beda gitu. Nah, selain itu juga ada, jadi, selain direct client, ada juga proyek-proyek yang dari agency, dari advertising agency. Nah, biasanya si proyek-proyek yang dari advertising agency ini, biasanya merek-merek besar, hampir kemungkinan besar sekali itu, biasanya bisa didapatnya kalau lewat agency gitu. Misalnya kalau pengen dapat brand yang internasional gitu, brand yang nasional juga biasanya, kita kalau mau dapetin itu tuh harus lewat agency gitu. Nah, bedanya dengan direct client itu, si agency, kalau kita ada proyek dari agency itu, biasanya si photographer itu jadi part dari workflow keseluruhan gitu. Jadi, kita pasti kerja sama-sama art directornya, kita pasti mungkin kerja sama sama orang yang digital imagingnya, atau sama orang 3D-nya gitu. Jadi, kalau direct client biasanya si photographer kayak udah aja satu proyek, dan dia misalnya dari awal sampai jadi gitu. sedangkan kalau agency itu biasanya fotograf itu jadi satu part aja gitu, biasanya dari satu part. Jadi, hasilnya dikasih ke di artist gitu. Nah, jadi, kira-kira kalau misalnya mau bikin, pengen dapet proyek dari agency banyak gitu ya. Nah, portfolio itu beda gitu. Jadi, saya pernah ngalamin dulu itu, pas lagi awal, saya pilih dari Jakarta gitu, saya coba cari-cari proyek, saya sempat datang ke graphic design house, dia bilang, foto saya terlalu advertising, harusnya ke agency. Nah, saya datang ke agency, agency bilang, portfolio kamu tuh kurang cocok buat agency, kurang technical gitu. Jadi, saya ada ngembang di tengah, saya bingung. Jadi, portfolio yang harus saya bikin tuh seperti apa ya? Lagi dulu tuh seperti gitu. Nah, kayaknya gitu. Jadi, saya berkesimpulan, oke, kalau misalnya kita mau dapet direct client, ya udah, portfolio-nya ya, foto-foto bagus, dan apa, foto-foto yang bagus, kalau bisa out of the box gitu ya. Nah, sedangkan kalau pengen dapetnya dari agency, ya foto bagus perlu. Tapi, lebih penting buat menunjukkan foto dengan teknik yang sempurna gitu. Yang kualitasnya sangat bagus, sampai kalau misalnya foto itu dipakai di proses selanjutnya, di proses digabungkan dengan 3D atau digital imaging itu, bagus gitu. Jadi, ceritanya, dari dua pilihan ini, dari dua target ini ya, kita mau dapet proyek seperti apa itu, pendekatan portfolio-nya itu agak beda gitu. Gitu ceritanya. Nah, tapi, keduanya tetap gitu. Foto yang kita hasilkan itu harus berhasil stand out gitu. Kita harus bisa kelihatan lebih bagus dari yang lain gitu. Tetap gitu ya, harus. apalagi sekarang kan buat jadi fotografer itu kayaknya cukup gampang gitu. Cukup, nggak, apa ya, buat masuknya barrier penahan untuk orang nggak jadi fotografer itu rendah kan. Gampang banget orang beli kamera dan jadi fotografer itu gampang gitu. Gampang banget gitu. Jadi, ada banyak sekali dan tantangannya gimana caranya kita bisa kelihatan menonjol gitu. Jadi, kita bisa di-hire gitu. Nah, dibalik itu juga tetap ya kayak, saya ingat ada satu klien saya bilang kayak, ya, sebagus-bagusnya kita punya skill gitu ya, tapi tanpa karakter yang bagus gitu ya, kayaknya itu tuh kayak, pedang tapi gagangnya jelek gitu. Jadi, bisa ngelukain kita sendiri gitu ceritanya. Nah, dari situ, oke, baru yaudah kita kerja-kerja-kerja, mudah-mudahan sukses gitu ceritanya, jalurnya. Nah, terus ada satu lagi, yang sebenarnya ada satu shortcut gitu, kalau seandainya kita mau jadi fotografer komersial, tapi mau langsung masuk ke networknya gitu ya, dan dapat ilmunya lumayan. saya pikir, ada satu jalan pintas lagi. Sorry, ini, ada satu jalan pintas. Jalan pintasnya itu, benarnya jadi asisten. Jadi, kalau misalnya, walaupun nggak semua fotografer mau jadi, nggak semua fotografer mau gitu ya, yang udah mapan gitu, nggak semua mau, tapi kemungkinan besar sih mau gitu. Nah, ini salah satu jalan pintasnya untuk masuk ke network. Jadi, dunia profesional fotografi ini jadi asisten dulu gitu, saya pikir. Nah, kalau jadi asisten itu, kita bisa belajar banyak, dan kita langsung dapat networknya gitu. Jadi, kita bisa dapat beberapa langkah ke depan, daripada kalau kita mulai ngerinti sendiri dari awal gitu, jadi asisten itu lumayan lompat beberapa langkah gitu. Hanya harus berhati-hati aja, karena mungkin suatu saat berpotensi nggak enak-enakan misalnya gitu ya, sama fotografer yang kita asist gitu, tapi kira-kira cara ini itu salah satu yang cukup shortcutnya gitu. Nah, ceritanya, strategi ini yang saya pikir, seandainya saya tahu lagi pas saya merintis gitu ya, mungkin ceritanya bisa berbeda gitu. Mungkin saya bisa mencapai apa yang saya mau lebih cepat gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipakai sama teman-teman gitu. Oke, kira-kira saya udah kebanyakan ngomong, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau saya lanjut? Udah bosan atau ngantuk nggak? Ini selingan dulu ya. Oh iya ya. Pemerik saya jen, stop. Oh iya ya, oke. Teman-teman, kita iklan sebentar dulu ya teman-teman. Pak Andi ya. Iya. Pesan-pesan dari Bye-bye. Bye-bye. close to make selamat menikmati 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 workshopnya selamat menikmati sesuatu menikmati oke iya diperkenalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cari rata-sea cari rata-rata cari rata-rata harga cari rata-rata harga pasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jerimau selamat menikmati cari rata-rata harga pasaran merata harga left hand cas cracks menikmati dari tiga fakta itu-itu, saya pikir kalau ada tinggal pilih dua, gitu. Misalnya bagus uangnya, bagus untuk portfolio, ya itu bagus banget, gitu. Tapi, kalau seandainya bagus uangnya sorry, sorry, bentar gimana ya? Kalau misalnya uangnya jelek, tapi untuk portfolio jelek juga ngapain diambil, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bagus untuk portfolio uangnya kurang, gitu. Mungkin nggak apa-apa, karena itu mungkin bisa untuk ke depannya, gitu. Ceritanya, gitu. Terus, atau misalnya untuk networkingnya bagus uangnya kurang, gitu. Kurang bagus saya pikir masih worth it untuk di ambil, gitu. Tapi dari tiga faktor itu mungkin bisa milih, gitu ya kira-kira. Terus, atau nggak paling gampang, ya mungkin berdasarkan dari budget. Biasanya kadang-kadang ada beberapa project yang udah ada budget duluan. Kalau gitu biasanya enak. Halo, ya. Iya Pak Andri, sepertinya Mas Erick terputus ya, Pak Andri. Halo. Ya mungkin sinyalnya kurang baik, ya. Oke. Teman-teman yang maaf. Jadi teman-teman jangan meninggalkan acara dulu, nanti presensinya akan kita share sebelum akhir acara ya. Sebelum acara selesai. dan nanti bisa langsung di-download e-certifikatnya untuk acara ini. Dan jangan lupa juga ada giveaway yang teman-teman bisa bisa apa, capture acara ini, terus di-share di story Instagram masing-masing, di-mention ke MyMaging, Nacalamata, Eric, di-Nacalamata, dan bacteria dan fotografi. Disiapin lima giveaway dari MyMaging. Silahkan ya teman-teman untuk mengikuti giveaway-nya yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Andri. Ada lima giveaway nih untuk yang beruntung. Halo, Omerik. Omerik ini masih ada banyak pertanyaan di chat, jadi saya rangkum dari pertanyaan dari Harditya, terus kemudian ada pertanyaan dari teman yang berkaitan dengan penggunaan lensa ya, teman-teman saya rangkum, jadi pilihan lensa terbaik untuk foto produk itu seperti apa? Mas Eric. Paling fleksibel sih lensa makro ya, kayaknya ya. Kalau untuk foto produk gitu, jadi yang milimeternya lebih jauh, lebih enak, sebetulnya yang lebih dari 50 mili gitu. Karena kalau misalnya untuk satu produk, dia cakupannya cukup kecil, kita untuk kator lighting-nya juga lebih gampang. jadi apa ya, kita bisa taruh lighting yang sangat dekat gitu ke produknya, jadi kita ngontrol cahayanya lebih gampang kalau pakai lensa yang panjang. Tapi paling enak lensa makro sih. Mungkin kalau yang umum kan apa ya, 85 atau 110 ya, kayak gitu ya. Kalau di medium 120 gitu. Kayaknya itu sih, paling enak. kalau pakai lensa white, susah karena lighting-nya biasanya kan jadi kelihatan tuh karena kita taruh dekat, lighting-nya jadi kelihatan gitu. sedangkan untuk foto produk, kan apa ya, kalau lighting-nya kita taruh jauh, karena supaya nggak masuk ke lensa, itu pengontrolannya lebih susah gitu. Oke. Oke, teman-teman, itu sudah dijawab oleh Mas Erik. mungkin pertanyaan teman-teman yang di sini saya keep dulu teman-teman karena masih ada materi lagi ya, Mas Erik ya. Oh ya, ya. Mungkin kita lanjutkan ke pemaparan dulu teman-teman nanti untuk yang belum disampaikan pertanyaannya, kami mohon maaf karena materinya masih lumayan panjang gitu. Silahkan mendengarkan pemaparan kembali. Terima kasih. Oke, ini ada satu kata-kata dari fotografer yang senior yang sempat diundang sama Prima Imaging terus dia bilang kayak perjalanan fotografer profesional itu mendebarkan kata dia soalnya kamu itu hanya dianggap bagus dengan hasil yang terakhir kamu hasilkan katanya gitu. Jadi hasil-hasil sebelumnya gak penting gitu. Tapi itu ternyang-yang gitu. Berarti kita harus selalu bagus ya. Kalau setiap proyek itu harus bisa bagus harap bisa bagus harus bisa bagus gitu ceritanya. Nah oke, ceritanya kali ini yang sesi ini saya mau cerita tentang workflow yang saya pakai gitu selama ini gitu. Ceritanya dari mungkin yang ini dari sisi alat mudah-mudahan si wawasan tentang alatnya juga bisa berguna buat teman-teman gitu. Nah ini gambar di atas itu kayak timeline lagi bernotret gitu. Untungnya saya dapat sempat ngalamin kamera film terus saya sempat beli kamera dulu tuh pas baru ada digital yang terjangkau gitu Nikon D70 gitu saya sempat beli beli 5 unit karena beli 1 saya kecurian beli 1 saya kecurian lagi beli 1 lagi dan saya kecurian lagi sampai pagi itu sempat apa ya di awal karir saya itu sampai sampai gak ada uang untuk beli kameranya lagi sampai akhirnya saya minta ke toko minta bantu ke toko kameranya untuk dipinjamkan selama beberapa bulan lagi itu untuk saya bayar gitu ceritanya sempat gitu dan sampai sekarang gitu ceritanya gitu jadi perjalanan saya jadi fotografer tuh gak mulus sebenarnya sama sekali gak mulus gitu tapi nah terus dari awal itu saya cobain ada beberapa pengalaman tentang alat yang mungkin saya bisa share gitu oke pertama itu tentang apa ya tentang kita foto gitu jadi kan teman-teman tahu ya jadi kayak si kamera itu macem-macem banget gitu ceritanya ada kamera handphone ada dari drone gitu ada 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 full frame terus sama medium gitu sekarang kayaknya medium kayaknya sekarang untuk media digital dia paling paling besar ya yang last format sensor kan gak ada gitu kayaknya walaupun kamera last format sensornya tetap medium gitu nah si 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 kamera ini tuh beda-beda gitu ya kenapa kenapa si kamera hape yang 48 megapixel misalnya atau ada yang sampai 100 mega gitu tetap gak akan sebagus kamera full frame yang 12 mega gitu karena itu ada perbedaan ukuran sensor gitu terus udah gitu dia pengaruh ke look dari gambarnya gitu ada yang lebih tajam berdimensi ada yang enggak gitu ceritanya gitu jadi si kamera itu yang sekarang itu rangenya ini gitu ceritanya dia sangat sangat berbeda di cara dia apa ya image kelihatan kesemuanya tuh bakal beda banget gitu jadi bisa bisa gak foto pakai handphone gitu ya mungkin bisa untuk tertentu tertentu gitu tapi ada beberapa yang ada keterbatasan teknis yang yang kita mungkin mau gak mau harus ikutin gitu ceritanya nah terus ini ada contoh-contoh yang ini tuh alat yang saya pakai sekarang gitu ceritanya nah kan alat-alat ini mahal ya gitu gak relatif tapi mahal ceritanya nah kenapa sih mahal gitu kenapa kenapa alat-alat foto ini mahal gitu ceritanya jadi emang ada harga ada barang gitu untuk kamera-kamera ini untuk alat-alat foto ini jadi misalnya kayak si kamera gitu dia tuh punya warna yang banyak terus definisi gambarnya beda terus data manajemennya beda gitu jadi kayak baik teman-teman mungkin mas Erick sinyalnya sedang terputus kita tunggu saja teman-temannya om Erick ya pak ini mungkin sinyal atau gak usah pakai video mungkin ya iya kan iya menarik banget teman-teman dan bermanfaat mungkin gak usah pakai video mungkin om Erick menarik menghemat iya pakai suara gak Pak Sandi ya suara aja iya udah oke ya jadi ceritanya kan kenapa kamera mahal gitu ya jadi ternyata emang dalamnya juga beda gitu nah terus kenapa lampu mahal gitu nah jadi awal-awal saya berkarir itu saya juga gak pernah sadar kalau ternyata si lampu itu pengaruh banget ke ketajaman gitu terus ada lampu yang bisa cepat gitu sepuluh ribu gitu terus nah terus kalau misalnya kita foto kan kita gak pernah kalau shutter count kita ngitung ya gitu misalnya berapa banyak kamera jepret kadang kita tahan-tahan karena kita takut kamera shutter countnya terlalu tinggi gitu nah kalau lampu kan kita gak bisa dia nembak 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 gitu nah kalau lampu yang ini tuh lampu yang kelas ini tuh dia bisa menahan warnanya tetap stabil selama mungkin gitu nah dia bakal dia sangat terpakai untuk pengopertan produk gitu yang pasti butuh warna akurat gitu ceritanya terus lampu ini juga punya apa ya punya fleksibilitas kita nentuin powernya jadi ada lampu yang hanya bisa besar gitu yang paling kecilnya pun tetap besar gitu tetap termasuk besar powernya nah kalau ini tuh dia bisa sangat kecil atau bisa sangat besar jadi kita punya fleksibilitas gitu jadi ceritanya alat-alat itu ya fiturnya itu nggak ada yang mengada-ngada gitu ceritanya dia kepake banget gitu ceritanya ya ini ntar lebih saya skip aja jadi percayalah alat-alat foto itu mahal tapi emang emang sangat fiturnya sangat terpakai gitu ceritanya gitu nah terus mungkin yang saya zingat ke teman-teman itu tentang ini kayak kalau menurut saya jaman sekarang itu motret doang itu tuh nggak cukup gitu kalau menurut saya karena misalnya kita foto pakai raw file gitu ya si si kamera ini itu di desain bukan dengan workflow yang kayak dulu lagi gitu yang kita foto film yaudah gitu jadinya seperti itu atau kalau misalnya foto film atau misalnya ada darkroom misalnya gitu ya nah si digital ini juga kayak dari raw file itu ada ada satu proses nge-proses rawnya yang sebaiknya nggak di nggak dilewatkan gitu karena itu masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikeluarin gitu dari foto yang kita udah foto gitu jadi prosesnya biasanya ini jadi kita foto kita masukkan raw file nah dari itu sebaiknya diproses dulu sudah itu baru masuk ke editing jadi misalnya kayak image editing software itu mungkin kayak photoshop atau kayak yang baru itu apa ya ada yang merk lain ya luminar atau apa gitu nah jadi si foto itu sekarang itu pasti kalau menurut saya pasti bisa dibuat lebih matang gitu jadi kalau kita foto cepat dah itu tuh sayang itu prosesnya masih setengah seandainya kita pakai jpeg itu tuh kayak kita foto diproseskan oleh kameranya dan udah selesai gitu ceritanya tapi masih banyak sekali dari raw yang bisa kita gali sebetulnya gitu nah ini saya bawain tentang demo pas pemotretan gitu jadi ini tuh pakai raw gitu jadi si raw ini tuh masih menyimpan banyak sekali data gitu jadi kita masih punya fleksibilitas sangat tinggi gitu jadi misalnya kayak exposure gitu seandainya exposure itu kalau pakai raw kita masih bisa kompensasi lebih gelap lebih terang itu masih bisa bagus sekali tanpa merusak gambarnya gitu ini tentang exposure terus ini misalnya tentang white balance gitu kalau kita motret di ruangan ini kan kalau kita foto salah white balance saja udah gitu kalau misalnya kita nggak pakai raw gitu bakal susah sekali ngeditnya nah kalau raw itu kita masih punya kesempatan kedua untuk apa ya membetulkan proses fotonya gitu atau raw ini dipakai buat mempersiapkan foto ini untuk proses selanjutnya jadi kita bisa edit bisa edit dengan toleransi dari foto rawnya ini dengan kualitas foto yang masih kejaga gitu jadi si raw ini itu kayak kesempatan kedua gitu nah saya disuruh foto si interior ini gitu nah terus karena di jam buka mall nggak boleh bawa lighting kan jadi ceritanya harus pasrah dengan lighting yang ada gitu gimana caranya bisa dapat fotonya gitu dengan lighting yang ada nah ceritanya itu si lokasinya itu si neon box yang depan ini itu sangat terang cahayanya itu eksposinya jauh lebih tinggi daripada percayaan lampu yang lain nah karena dia sangat terang dia itu warnanya jadi lebih mudah harusnya si poster itu warna merah tapi karena kita mengambil cahaya utamanya dari dia patokan dari dia jadi dia harus lebih over jadi dia warnanya pink jadi sebenarnya ini posternya itu salah warna untuk dapetin si exposure keseluruhannya nah yang ini yang lagi ada di video ini proses keystone namanya jadi dia kayak ngebetulin kemiringan foto gitu perspektifnya jadi sangat terpakai kalau kita foto kayak gini arsitektur gitu ini pengaturan white balance terus nah jadi biasanya lampu ruangan itu kalau misalnya ada sedikit kuning aja semakin exposurenya kita semakin lama misalnya untuk untuk biar metanormal dia itu warnanya bakal semakin ke enhance semakin kuning semakin kuning gitu gitu jadi foto-nya ini bisa dengan mudah di edit di row-nya sebetulnya nah terus ini proses ngebetulin warna di neon box-nya supaya dia sama kayak apa ya sama kayak warna aslinya gitu jadi ini dapat foto yang sesuai yang lagi itu dilihat neon box-nya warnanya dapat posisinya lurus exposure-nya semuanya keambil gitu gak ada yang over gak ada yang under gitu jadi proses susah ini sebenarnya cuma buat mencapai apa yang kita lihat sebenarnya gitu foto interior itu biasanya yang ditangkap kamera pasti jauh banget dari apa yang kita lihat gitu oke terus nah ini jadi biasanya kita foto yang kiri gitu yang awal foto itu kiri udah oke udah oke tapi selalu ada ruang untuk dia di enhance lebih gitu dari row-nya oke nah ini ada satu contoh pengeditan foto produk jadi ini ceritanya sengaja disalah white balance gitu pakai modeling light udah dibuka show speed dia jadi sangat-sangat kuning ini pengaturan white balance terus ini buat shadow recovery terus apanya tadi ya apa yang masih nah terus untuk foto produk juga kan ini pakai lensa ya kita mau ternyata dari atas ke bawah tetap ada distorsi perspektif gitu pasti ada ada sedikit ini kita bisa bisa atur supaya bentuk si produknya tetap 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 bagus tetap tabung sempurna ini ini tentang pengkontrasan caranya jadi si image-nya lebih pop up lebih nendang ini jadi kita bandingin before dan after jadi ceritanya sorry jadi mungkin kanan yang sebelumnya sebelum kita adjust diri yang mudah kita adjust gitu jadi apa ya proses raw ini itu kita bisa menyelamatkan shoot tanpa tanpa mengorbankan kualitas sama sekali gitu jadi kita masih punya file yang siap edit yang dengan kualitas dia tertingginya gitu oke nah ini ceritanya tentang oh oke nah ini ceritanya tentang engine jadi ini tuh kayak apa ya jadi kalau teman-teman punya kamera di tahun misalnya punya kamera tahun 2007 misalnya gitu tipe apapun gitu tapi teman-teman shoot di raw gitu ya pakai raw nah si file raw itu tuh kalau diproses dengan software yang paling baru gitu ya jadi misalnya file raw tahun 2009 kita proses dengan raw processing software tahun 2021 gitu dia itu bakal ngasih respon yang berbeda dan biasanya kualitasnya selalu lebih naik gitu jadi kalau shoot pakai raw itu jadi kayak kita nyimpan film gitu dan dia bakal bakal terus mengikuti perkembangan software nah kan kalau lihat sekarang ya teknologinya yang dikembangkan yang dikembangkan banyak kan sebenarnya software-nya ya semakin pintar ada AI-nya dia apa menghasilkan kualitas lebih bagus bisa gak reproduksi warna makin bagus lagi gitu nah jadi kalau misalnya ada foto yang penting gitu ya kalau JPEG itu sebenarnya kita jadi foto itu stuck di tahun nyadiah gitu misalnya kita foto di tahun 2009 pakai JPEG mau kita buka di 2020 gitu dia tetap sama juga tapi kalau misalnya kita shoot pakai raw di 2009 gitu terus kita proses di tahun sekarang si raw itu patut diproses dengan algoritma baru yang biasanya lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya karena dia di upgrade di upgrade terus yang ini yang ini tadi sampelnya itu jadi yang ini lagi tahun Capture 1 9 nih kalau misalnya dilihat disini ada terus ini shadow recovery-nya terus begitu di upgrade look-nya langsung berbeda ada warna ini jadi merah yang keluar gitu ceritanya tadinya gak ada tadinya gak ada merah yang ini warna merahnya lebih keluar terus skin tone-nya dia jadi lebih normal dengan menggunakan raw di di tahun software beda juga udah berbeda gitu hasilnya oke jadi terus ini juga salah satu keuntungan pakai raw ini salah satunya highlight recovery gitu kalau kita pakai jpeg biasanya kita turunin dia jadi abu misalnya agak shopping gitu dan bisa di adjust tapi sangat sedikit kalau jpeg kalau raw itu kita bisa sangat-sangat luas ini fotonya over ceritanya terus kita bisa dengan mudah di di recover terus ini juga sama kalau misalnya rentang-rentang dia bisa dikoreksi itu biasanya nambah setelah kita pakai engine yang baru di software yang baru walaupun dengan file raw yang lama gitu kira-kira gitu dan ini tentang oh software yang software pengolah raw yang semakin bisa dipakai untuk edit sekarang udah bisa healing brush dia udah bisa clone stamp dan itu mengerjakannya di raw gitu jadi kita file yang kita siapkan untuk edit selanjutnya gitu di software editing itu semakin semakin bisa lebih jauh gitu ya terus nah ini salah satu contoh mengedit tanpa photoshop gitu ya tanpa image editor tapi hanya dengan software raw pengolah raw gitu jadi ceritanya ini fotonya di studio seperti ini kita bisa healing brush kayak tadi itu dari tadinya pisangnya jelek gitu ya coba nah ini ada hitam-hitam ada cat-cat si catnya juga ada bintiknya kita bisa dengan mudah bersihkan pakai healing brush yang di raw terus kita bisa seleksi di software ini kita bisa seleksi menurut warnanya terus kita misalnya bisa mainin backgroundnya langsung kita black and white-in terus udah gitu kita bikin pisangnya bergradasi seolah-olah luntur gitu nah itu udah bisa dilakukan di software pengolah raw bukan di software editor gitu seandainya sudah ini dan kita edit lagi itu tuh bayangkan apa sejauh apalagi proses yang bisa kita lakukan untuk untuk gambar ini gitu terus ini contoh foto 360 derajat gitu jadi kemarin kemarin gak bakal kalian nemuin tentang kebutuhan foto ini nah ini juga dibuatnya sekarang semakin mudah ya semakin pintar gitu si software yang ada sekarang itu kita bisa dapat foto yang interaktif tapi kualitasnya masih tinggi ketajamannya sampai kayak teksturnya gitu semuanya masih bisa kita simpan dengan baik gitu ini proses sudah foto yang semakin banyak gitu terus misalnya image stitching sekarang makin gampang untuk panorama terus belum yang paling kerasa mungkin HDR ya yang sekarang tuh HDR-nya semakin bagus gitu natural gak kelihatan kasar kayak lagi pas fitur HDR ini baru ada kita gabungin berapa foto hasilnya kan agak terlalu HDR kalau dulu kalau sekarang udah sangat-sangat natural gitu dan ini ngebantu banget buat proses foto sekarang ya kalau dulu kan kita harus ngitung langit kita ngitung bawah apa ngitung bagian shadow kita ambil tengah-tengah misalnya supaya kita bisa dapat semua informasinya terus nah ini mungkin terakhir itu yang terakhir proses itu nah si foto yang kita udah foto ini udah kita foto edit nah biasanya ada satu proses yang kalau saya baru tahu ini tuh 3 tahun lalu gitu ceritanya penggunaannya untuk apa sih gitu jadi apakah untuk print atau digital media gitu nah itu tuh ternyata beda gitu jadi kita save file-nya kita itu sebaiknya cocok untuk peruntukannya gitu misalnya kayak kalau nah itu tuh hubungannya sama color space namanya jadi ada srgb ada profoto rgb ada adobe rgb ada ada si myc gitu ya ada ada tentang tentang warna yang kita harus perhatiin jadi kalau misalnya teman-teman jadi usaha di fotografer fotograferin nanti beberapa tahun ke depan mungkin pas deliver hasil akhirnya itu ini tuh sebenarnya ada prosesnya gitu nah ini chartnya teman-teman bisa cari gitu jadi srgb itu kecil tapi srgb itu yang paling banyak oh si myc sorry si myc itu paling kecil yang print itu paling kecil nah kedua kecil itu si srgb nah si srgb ini tuh dipakai oleh gadget tv gitu yang display-display digital yang umum itu kebanyakan srgb gitu nah ini tentang color space terus nah jadi efeknya apa kadang-kadang kita udah ngasih hasil akhir gitu kita udah foto makanan yang bagus misalnya gitu setelah di print biasanya yang dulu saya alami si sayurannya itu jadi kelihatan membusuk gitu jadi kuning biasanya terus atau misalnya kita foto baju gitu bajunya harusnya warnanya purple tapi jadinya silver gitu misalnya kadang-kadang kadang-kadang tuh suka dari hasil foto ke monitor beda udah gitu ke hasil akhir beda lagi terus kita kasih misalnya ke misalnya ke orang yang edit orang editnya juga dia menanggalkannya beda lagi nah itu tuh sebenarnya bisa diatasi dengan pengaturan bukan pengaturan ya kalau kita aware tentang color space ini gitu ceritanya jadi kira-kira prosesnya gini jadi dari foto untuk warna ya dari foto nah si kamera kita itu punya warna yang berjuta-juta kali lebih banyak dari hasil akhir yang biasanya jadi misalnya TV atau gadget ya atau HP gitu nah itu tuh color space-nya sRGB dan dia itu 8 bit warnanya sedangkan si kamera kita itu tuh 16 bit biasanya terus ada yang 14 bit ada yang 12 bit gitu ya tapi kamera kita itu berjuta-juta kali punya warna lebih menyimpan warna lebih banyak daripada yang ditampilkan nah dari situ kita ke monitor kita gitu ada monitor yang monitor umumnya itu 8 bit jadi dari 16 bit cuma bisa ditampilkan 8 bit sebenarnya dari monitor yang umum gitu nah dari 8 bit itu ada warna-warna yang sebenarnya kita atur tapi terubah tapi kita gak ngeliat nah itu hasil akhirnya pas kita tampilkan di TV warnanya beda ya sama yang kita foto atau kita print warnanya beda gitu nah itu tuh tentang color space nah itu pro ada macem-macem kamera biasanya semakin mahal bitnya semakin banyak gitu yang medium ini 16 terus mungkin kalau yang full frame ada yang 14 bit gitu terus kalau yang biasanya yang gak full frame biasanya ada di 12 bit 14 bit gitu nah cara ngitungnya ya cara ngitung bitnya kalau misalnya teman-teman penasaran gitu ya cara ngitungnya gini jadi si kamera itu bisa 8 bit gitu ya 8 bit itu tuh apa sih gitu jadi 8 bit itu dari satu informasi warna ada 256 shade gitu jadi kalau 8 bit itu warna totalnya RGB-nya itu ada 16 juta sekian warna untuk 8 bit kita jadi kita ngeliat HP kita ya HP kita itu menampilkan 16 juta warna sebetulnya nah kalau 10 bit aja ya lebih naik gitu lebih canggih dia itu lompat langsung jadi 134 juta gitu berarti kebayang gak sih seberapa banyak warna dari kamera kita yang gak bisa diprediksi oleh monitor dan segebrak gak berapa bisa diprediksi oleh kita ngeliatnya sampai ke hasil akhir gitu jadi ceritanya ini ada satu proses yang jarang orang aware tapi efek banyak ke hasil kerjaan kita gitu ceritanya nah ini salah satu contoh tentang lagi dulu pas awal-awal saya presentasi ke agensi ceritanya gini saya dengan pedenya saya tunjukin gambar ini saya foto sama ngeliat ini gitu keren gak ceritanya gitu kan saya sepede mungkin gitu nah tapi lagi itu tuh saya gak aware sama si color space nah jadi maksud saya saya pengen menampilkan foto ini tapi alhasil yang kelihatan di layarnya dia itu seperti ini teman-teman lihat ada ada garis potongan yang sangat kasar gitu jadi pas presentasi lah kelihatan kalau editannya kasar gitu ceritanya ini karena saya belum aware tentang color space gitu jadi kalau teman-teman mau belajar lebih dalam proses lengkapnya gitu ya untuk hasil akhirnya itu pelajarilah tentang color space ini gitu ini penting karena dia bisa menghilangkan error di hasil akhir gitu terus nah ini jadi misalnya warna itu seperti ini gitu ya kita foto gitu nah tipsnya adalah jangan pernah percaya LCD kamera jangan pernah percaya warna dari monitor yang belum terkalibrasi jangan percaya warna TV gitu termasuk TV atau HP gitu karena itu gak terkalibrasi karena itu karena banyak warna dari kamera yang kita foto itu yang gak tertampilin gitu jadi kita gak tahu sebenarnya kalau kita gak punya monitor yang terkalibrasi sebenarnya kita gak tahu warna yang benar itu seperti apa gitu jadi salah satu tipsnya LCD di kamera itu dipakai untuk komposisi untuk melihat komposisi dan apa ya sekilas warna warnanya gitu kalau misalnya kita mau yang lebih akurat itu udah pasti ngaco aja gitu LCD kamera itu kalau mau akurat liatlah histogram di kamera gitu jadi untuk melihat eksplosinya udah bener atau belum gitu terus ini ada sampel misalnya untuk foto pre-menu saya pengen ngasilin foto gini gitu kadang-kadang di monitornya itu kita harus edit segenjreng ini supaya dia bisa menghasilkan perinan yang seperti ini gitu ini juga tentang color space gitu oke terus oke dikit lagi jadi ceritanya ini tentang dibandingkan zaman saya dulu memulai fotografi gitu ya sekarang itu banyak sekali hal-hal menyenangkan di fotografi yang teman-teman bisa eksplor gitu karena banyak fitur-fitur baru gitu jadi kalau menurut saya fotografi sekarang itu sangat-sangat menyenangkan gitu bisa ngapain aja gitu ceritanya dibanding dibanding dulu gitu jadi mungkin kalau teman-teman lihat kayak ini ceritanya ada cermin dihadapkan satu kamera dipantul matul dia jadi kayak tak infinity tak terhingga gitu sekarang itu bisa ada metode macam-macam yang dia jadi bisa tajam semua gitu jadi dari awal sampai akhir gitu dengan cara ngambil foto yang dia ngambil beberapa foto mungkin 10 frame terus dia gabung secara otomatis di software gitu jadi kayak fiturnya banyak sekali gitu sekarang yang bisa di eksplor dari alat-alat foto yang ada gitu ini contohnya gitu jadi kayak lampu makin kecil ya gitu lampu makin kecil makin padahal high speed kita bisa bawa kemana-mana aja gitu terus kita bisa nyambung ke komputer langsung terus apalagi bisa transmit datanya wireless gitu terus bisa atur pakai apps terus macem-macem gitu jadi fiturnya tuh banyak sekali sekarang yang bisa apa ya temen-temen lakuin di aplikasiin di fotografi itu sangat banyak dan sangat praktis gitu jadi misalnya ini kayak foto di studio gitu kita mau bikin macam-macem efek tuh gampang banget gitu kita bisa tinggal puter doang geser dikit terus ubah shutter speed dikit ubah ubah ngegeser apanya dikit gitu itu tuh udah udah sangat mudah kita bisa dapet macem-macem gitu nah terus beberapa tahun ini mulai-baik aplikasi kalau yang saya alami itu banyak banget pengaplikasian lampu kontinus buat foto bener ya awalnya saya pikir ngapain si merek ini yang biasa flashnya biasa ngeluarin flash kenapa dia ngeluarin kontinus gitu saya pikir buat apa ya nah ternyata si alat-alat ini tuh ngebuka permainan baru lagi gitu jadi kayak kita punya fleksibilitas tinggi buat buat apa ya buat buat bikin efek-efek lighting yang kita mau lebih mudah gitu ceritanya nah jadi kalau misalnya kita ngeaplikasiin di foto gitu ya kita pakai flash atau kita pakai lampu kontinus kita tuh kayak punya dua mainan jenis cahaya gitu kita bisa ngegelapin matahari atau kita bisa bikin macam-macam efeknya lebih gampang gitu ceritanya nah sekarang tuh sangat-sangat fleksibel gitu terus ini contoh alat yang menurut saya menarik sih jadi kayak main game gitu ini untuk atur warna ada warna-warna tertentu yang kalau menurut saya ini bisa ngeluarin warna-warna yang sangat bagus gitu yang gak bisa dikejar sama kita manual pakai mouse di software gitu oke nah kira-kira selamat apa ya berapa tahun ini juga banyak sekali perkembangannya gitu jadi kayak banyak banget merk-merk alat itu ngeluarin improvement terus gitu gitu kira-kira ini yang saya alami nah tapi jadi kira-kira karena alat semakin alat semakin praktis gitu fasilitas semakin banyak mau ngapain-ngapain makin gampangnya kalau menurut saya sekarang itu standarnya kalau kita mau jadi fotografer mau bersaing gitu kalau menurut saya bagus biasa itu bagus itu udah gak cukup lagi gitu karena banyak sekali orang yang motretnya bagus gitu kita harus bisa lebih dari bagus gitu terus kalau dulu ada hambatan teknis gitu ya dari alat atau apa sekarang alat makin terjangkau makin bisa melakukan apa saja gitu ya semakin persaingannya itu mulai semakin ke ke cara kita berpikir cara kita seberapa besar taste artnya kita gitu jadi ceritanya persaingannya itu bakal semakin susah gitu gitu ceritanya bakal semakin kompetitif gitu apalagi sekarang kita saingannya kan ya ada internet udah dunia ya gitu berapa kali dapet proyek dari dari India gitu atau dari Eropa gitu itu tuh gampang udah gak ada bedanya sama dapet proyek lokal gitu ceritanya nah itu jadi persaingannya sangat-sangat ketat sekarang seru untuk melakukan fotografi tapi tantangannya juga lumayan lumayan besar gitu jadi kira-kira begitu lah kira-kira kayak kita perlu effort lebih untuk jadi fotografer sekarang gitu ceritanya oke kira-kira gitu ya mudah-mudahan berguna baik sangat-sangat sangat berisi ya ilmu kita pada malam hari ini ini untuk pertanyaan ini sudah mulai menumpuk Omerik kita baca satu-satu ya Omerik oke oke ini ada dari Teo-Teo tanya Omerik white balance setting di awal atau di akhir pas editing oh silahkan Omerik paling bagus sih selalu selalu udah betul pas foto ya gitu paling bagus sih setting di awal gitu jadi sebaiknya pengajasan di row juga untuk untuk memperbaiki gitu jangan di depannya asal nanti kita edit di row gitu kadang-kadang ya kadang-kadang gak selalu beruntungnya kadang-kadang ada yang susah buat di adjust juga tetap ada gitu misalnya kalau misalnya kita mau terat ruangan misalnya yang terlalu kuning gitu ya kayak cahaya tungsten itu biasanya kalau warnanya udah sampai distorsi karena salah white balance itu tetap aja di di koreksinya juga kadang-kadang masih gak ada ke-enggak sempurnaannya gitu jadi tetap kalau mau sempurna ya dari awal pas foto udah bagus sih oke gitu ya Teo-Teo jadi dari awal motret seharusnya sudah diperhitungkan untuk fotonya yang bagus begitu ya oke selanjutnya ini ada dari Suhardi Aceh ini mungkin pertanyaannya lebih ke ini ya subjektif mungkin ya izin bertanya om saya punya lensa Nikon 14-24 f28 f2.8 pertanyaannya saya harus lebih fokus ke klasifikasi foto jenis yang mana ya om kebetulan saya menggunakan kamera di 750 jadi pertanyaannya ke ini tangkat fokusnya ke yang suka aja jangan gara-gara alat iya jadi gitu ya Pak Suhardi jadi lebih fokusnya kepada yang disukai saja seperti kata om Erik gitu ya oke selanjutnya pertanyaan dari Bintang Faiz izin bertanya Pak Erik kalau dalam pemotretan interior ataupun arsitektur berapa layar foto sih Pak baiknya dalam satu tempat yang kita potret untuk nantinya kita masukkan ke dalam proses editing terima kasih Pak silahkan om yang tadi gimana dalam proses dari arsitektur sebaiknya kalau dalam pemotretan interior ataupun arsitektur berapa layar foto sih Pak yang harus kita potret di tempat itu untuk nantinya kita masuk ke dalam proses editing seperti itu Mas layer foto oh layer foto maksudnya bracketing kali ya mungkin ya ada metode kan bracketing ya yang kita ambil normal ambil over ambil under gitu kalau menurut saya sih dengan dengan kapabilitas si kamera sekarang ya paling banyak tiga juga udah udah cukup udah sangat cukup sih karena karena ya sekarang kan kamera kayaknya range-nya makin tinggi ya dia fleksibilitas buat pengaturan di raw-nya juga makin bagus gitu jadi kayaknya sih mungkin dua juga cukup oke sih kalau menurut saya sih tapi mungkin kalau misalnya seandainya maunya satu gitu ya itu juga bisa tapi tipsnya lihat histogram kita lihat grafiknya gitu jangan sampai ada yang sampai di luar range histogram itu selama histogram itu masih sehat gitu ya gak ada yang gak ada gambar yang terlalu over atau terlalu under sebetulnya sekarang sih masih sangat fleksibel buat di recover di raw gitu oke sudah terjawab ya Bintang ini ada pertanyaan lagi mas Erik apakah imajinasi FG-nya akan bergantung pada peralatan yang digunakan dari Wahyu Puji Yunung imajinasi fotografer ya iya seharusnya sih enggak ya kayaknya kayaknya jangan sampai jangan sampai kita didikte alat ya cuman kan mungkin kalau kita kenal alatnya kita mungkin jadi tahu si alat ini bisa kita pakai untuk mewujudkan imajinasi kita yang mana gitu kan jadi kayaknya sih harusnya gak tergantung alat ya terus kalau sekarang kan mungkin kalau kita butuh alat apa mau rental juga udah banyak ya bener gak sih gampang gitu tapi mungkin ya mungkin referensi oh alat ini bisa ini alat ini bisa ini alat ini bisa apa mungkin kalau tahu banyak kan lebih bisa fleksibel buat kita mewujudkan imajinasi yang kita punya gitu ceritanya oke semoga menjawab ya Puji selanjutnya ini tadi ada yang terlewat tapi mas kalau untuk pertanyaan di chat kalau teman-teman ada yang ingin bertanya lagi seputaran materi kita malam ini silahkan di chat di kolom chat ya teman-teman ini ada yang terlewat tadi dari Yaka dari Raka bagaimana sih caranya untuk menghasilkan kedetailan dalam sebuah foto komersial gitu om Eric oh kalau misalnya kalau mungkin kalau tentang kedetailan mungkin saya bisa jawab kalau itu tuh salah satu penentu yang sangat-sangat menentukan dalam pemotor hampir semua pemotor itu sebenarnya cahayanya sih dari lightingnya gitu jadi kalau mau detail ya lightingnya harus sangat tepat sebetulnya gitu jadi kan lighting kayak apa ya dia tuh punya dengan settingan tertentu kita bisa buat suatu objek teksturnya kelihatan semua misalnya gitu atau kita bisa bisa bikin dari satu lighting itu objeknya jadi terlihat soft gitu itu kan semuanya pengaruhnya lighting gitu jadi kayaknya mungkin jawabannya ya lighting sih semuanya ditentukan sama lighting walaupun misalnya kita pakai natural gitu ya kita motret landscape kan tetap lighting juga ya lighting dari mataharinya dia posisinya lagi dimana gitu kondisi awannya gimana kan tetap lighting juga kayaknya tetap lighting sih oke begitu ya Raka kalau untuk menampilkan kedetailan ya yang paling utama adalah lighting yang digunakan dalam setiap pemotretan seperti itu oke terima kasih oke ini sudah mulai banyak lagi di kolom cat baik saya lihat kembali ini ada ada koirur Pak Erick lebih sulit mana memotret mobil klasik atau modern nah ini dapurnya Mas Erick yang susah itu yang susah itu motret mobil yang lengkung gitu yang lengkungannya makin banyak dia biasanya makin susah yang bersudut lebih relatif lebih mudah biasanya jadi terus yang lebih susah benernya ditentuin dari warna apa dari jenis materialnya sih kalau misalnya kita dapet mobil warnanya gloss ya hitam gloss itu sangat-sangat susah gitu paling susahnya itu kalau kita dapet mobil warnanya hitam gloss itu susah kalau dapet metallic relatif lebih mudah gitu jadi klasik atau modern kalau modernnya yang otak yang menyudut-nyudut gitu ya kayak Ferrari gitu cenderung lebih mudah daripada yang kayak Porsche gitu yang lengkung-lengkung gitu itu ya mungkin bedanya yang lengkung atau menyudut gitu oke begitu ya Koirur jadi bukan masalah mobil klasik atau modern tapi kepada lebih ke bentuknya mobilnya seperti itu ya mungkin mas jadi sudut atau melengkung seperti itu oke selanjutnya ada pertanyaan dari Ali izin bertanya tadi kan sempat disinggung mengenai portfolio untuk agensi project yang mengedepankan perfect technique teknik disini apakah hal fotografi saja atau di luar itu contoh foto dengan perfect technique seperti apa Om Erick Selatan yang sempat secara teknik nah biasanya itu si foto komersil itu apa ya untuk kebanyakan kan dia mungkin paling gampang kalau kasusnya foto yang untuk di kompos gitu ya untuk si foto itu bakal di crop backgroundnya terus untuk di edit gitu di latar belakangnya jadi dimana gitu biasanya atau digabungkan dengan elemen 3D gitu nah si fotonya itu harus sempurna secara exposure gitu semuanya terang apa semuanya terang dengan baik tanpa kehilangan dimensinya gitu tanpa kehilangan detail terus gradasi warna kulitnya sempurna gitu terus kalau misalnya untuk produk misalnya dari ujung ke ujung tajam semua gitu jadi mungkin teknisnya sekitar itu sih kayaknya jadi kan mungkin ada foto yang gak sempurna terlalu teknik itu misalnya kayak wajahnya jadi terlihat flat gitu atau misalnya kayak ada tekstur yang gak terlalu tajam gitu atau misalnya kayak ada produk yang detailnya gak terlalu keluar gitu misalnya gitu jadi yang sempurna itu ya yang kebalikannya yang bisa mengeluarkan itu semua gradasinya bagus teksturnya kelihatan bagus terus yang yang apa ya yang kira-kira ya itu yang bisa tajam semua misalnya gitu yang tajamnya juga benar-benar tajam gitu mungkin seperti itu oke semoga menjawab ya Ali selanjutnya Mas Erick dari Subagio Om Erick objek produk apa ya buat fotografer pemula fotografer produk pemula dan logikal logikal penempatan lightingnya bagaimana pemula ya buat belajar maksudnya kali ya iya untuk belajar yang ke satu sih cobain belajar motret telur salah satu kasus klasik ya kayaknya kan kalau untuk fotografi produk ya untuk pengaturan lighting setilai kan motret telur ayam terus kedua motret benda transparan ketiga motret cermin kayaknya tiga kasus itu sih untuk latihan awal ya yang seru oke baik jadi bisa dipraktekkan di rumah ya Mas Subagio itu full teknis soalnya kan ya ya oke selanjutnya Restianti bulan dari maaf saya mau tahu lebih detail mengenai alat editing yang digunakan yang seperti alat game tadi oh itu namanya tangent wave namanya tangent iya iya bisa dilihat di prima kalau itu kali ya itu itu dia bisa apa ya kita fleksibel buat ngatur warna terus udah warnanya itu jadi kita bisa pecah jadi warna warna shadow shadownya itu bisa dipecah jadi ada di dalam shadownya itu ada ada saturasi dari shadownya dan ada lightness dari shadownya gitu ada kontras dari shadownya jadi dari shadow mid-tones highlight semuanya itu bisa diatur makanya dia beda sekali gitu terus kita bisa ngaturnya langsung gabungan jadi kita dapat kombinasi warnanya yang beda gitu itu namanya tangent wave oke selanjutnya ada dari user izin bertanya bagaimana menciptakan sebuah konsep dalam fotografi komersial dan tips pembuatan konsep itu seperti apa masalah konsep ini om eric masalah konsep ya kalau kalau kita udah ada kalau dalam satu kerjaannya udah ada art director biasanya art director yang mikirin sih kalau misalnya gak ada ya misalnya kita dari klien-dari klien paling mungkin ya buat mencari konsepnya ya mungkin harus harus paling gampang sih menggali dari dari kliennya ya dari produk produk kliennya gitu paling gampang dari sana terus mungkin cari cari ide yang gak biasa kali ya mungkin biasanya gitu kan tapi paling gampang ya tentang kliennya jadi kayak tadi yang di peta itu kalau misalnya kita jadi apa ya fotografer komersial kita harus ya termasuk konsepnya ya kita harus cari konsep yang sangat kliennya gitu bukan fotografernya ya kadang-kadang kan kalau untuk foto-foto kerjaan ini kan bisa dibilang kayak si fotografer itu harus kayak seolah-olah transparan gitu fotografernya gak kelihatan tapi kliennya yang muncul di fotonya gitu kan ceritanya gitu idealismenya idealisme fotografernya kadang-kadang gak boleh muncul juga kan gitu jadi dalam foto komersial kita harus mengacu kepada klien gitu ya mas Erick semoga menjawab ya atas nama user terus kemudian ini ada agak keluar nih katanya dari topik kita hari ini tapi masalah self collaborate kok Erick izin bertanya dari Niko mengenai monitor yang dipakai kok Erick kan bisa self calibrate nah pertanyaan untuk monitor yang kelas biasa itu perlu dikalibrasi berapa kali per tahun atau mungkin berapa kali per bulan masalah kalibrasi manual sendiri gitu ya mas Erick kalibrasi manual ya lebih sering lebih baik sih tapi mungkin paling kalau ngomong waktu mungkin sebulan sekali kali ya soalnya parameternya tuh kan perubahan perubahan cahaya di sekitar monitornya gitu kita gak tau si lampu lampu rumah kita itu udah berkurang atau belum gitu ada perubahan cahaya terus kalau misalnya si monitornya dibawa ke lapangan sebetulnya sih setiap 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 lingkungannya punya pencahayaan beda sebaiknya dikalibrasi gitu jadi seharusnya sih sering gitu atau kalau misalnya di rumah gitu ya mungkin kalau mau dikalibrasi ya kalau mau menghasilkan printing atau mau menghasilkan karya yang akurat aja baru dikalibrasi mungkin gak apa-apa kali ya mungkin gitu dikalibrasi sesuai keperluan aja keperluan ya oke itu jawaban dari Mas Erick untuk Niko selanjutnya dari Mahardian Surya mohon izin bertanya bagaimanakah kita mencari klien pertama jika kita baru saja terjun ke dunia fotografer profesional ini baru pemula nih di fotografer profesional nih Mas Erick paling gampang sih ngefoto produknya teman motret teman sih kalau menurut saya sih terus mungkin kalau awal-awalnya kadang-kadang kadang-kadang gak gak dibayar juga saya pikir gak apa-apa lah ya gitu itu pertama kali asal jangan keterusan aja gitu jadi dulu dulu tuh pas saya kepikiran pengen foto mobil nih gitu saya pikir foto mobil apa yang yang keren ya gitu ceritanya jadi ceritanya ada klien saya punya Ferrari kebetulan jadi saya pinjem jadi pertamanya itu motret pinjem Ferrari-nya di garasinya dia foto gitu jadi itu jadi dapat apa ya dapat dapet portfolio kan gitu walaupun walaupun belum bisa jualan tapi dapat portfolio nah dari portfolio itu yang bisa kita pakai jualan gitu paling gampang sih cari teman sekitar sih cari teman sekitar untuk ini dulu ya si siapa nih Mahardin Mahardian jadi cari teman-teman dulu untuk bikin portfolio-nya gitu oke selanjutnya Teo-Teo bertanya lagi nih Om Erick mengenai kartu weight balance itu ampuh gak buat setting weight balance karta Teo oh ampuh ampuh iya iya kalau misalnya bisa selalu bawa bagus karena dia jadi terkalibrasi betul gitu kan iya kartu weight balance bagus kok oke gitu ya Teo jadi kartu weight balance-nya sangat ampuh ya atau sangat penting ya untuk dalam pemotretan gitu nah ini selanjutnya ada yang bertanya masalah teknis nih Om dari Pangeran Popoi bagaimana cara menghitung bit Om kan ada kamera yang bit 8 10 12 14 lalu hasilnya ratusan ribu dan jutaan oh ini matematika ya bit itu kan ini kan dua dua pangkat sekian gitu jadi 8 bit itu dua pangkat lapan kan hasilnya itu dua kali dua kali dua kali kali dua jadi 256 nah terus si kamera kan si sensornya punya tiga warna tuh RGB nah si RGB itu kan berkombinasi jadi dia dikali lagi jadi 256 x 256 x 256 hasilnya 16 juta sekian itu nah itu cara menghitungnya gitu jadi kalau misalnya 10 bit berarti 2 pangkat 10 lalu 2 pangkat 10 itu untuk tiap warna jadi 2 pangkat 10 x 2 pangkat 10 x 2 pangkat 10 yaudah 3 itu gitu kalau 14 bit 2 pangkat 14 x 2 pangkat 14 x 2 pangkat 14 jadi matematika kira-kira gitu oke malah-malah menghitung gitu ya mas Erick semoga menjawab ya pangeran Kopoy ini mungkin yang terakhir ya mas Erick di kolom chat dari Aziz Purwanto bagaimana jika dengan kalibrasi laptop nah tadi kan mungkin kalibrasinya PC gitu ya mas Erick sekarang bagaimana dengan laptop gitu benernya agak sama agak mirip sih cuman biasanya si laptopnya ada rentang-rentang rentang dia bisa di adjustnya biasanya lebih lebih kecil daripada monitor sih biasanya tapi kalibrasinya tuh ada ada alatnya ya pake yang merknya merknya apa ya spider atau apa ya satu lagi ya ada yang saya tau ada dua sih kayaknya spider sama aduh saya lupa tapi itu ada ada alatnya gitu alatnya yang ditempel ke monitornya sama-sama aja kok cara caranya talibrasinya sama dengan monitor biasa gitu laptop juga sama oke ini dibantu jawab nih sama Mas Daniel X-Rite katanya oh X-Rite saya ingin merknya X-Rite terima kasih Mas Daniel oke oh iya begitu mas Erik ada satu pertanyaan lagi nih dari Taranggana permisi Om Erik izin bertanya biasanya kalau Om memotret otomotif minimal pakai berapa lighting ya Om terima kasih omotret otomotif minimal minimal minimalnya mungkin bawah satu ya minimalnya kan nanya minimal sih satu tapi tapi mungkin metodenya jadi beda gitu kalau misalnya lengkap gitu ya kita bisa bisa pakai studio yang rapi lingkungannya udah rapi gitu lingkungan sekitarnya rapi pakai banyak lampu kan kita bisa bikin one shot gitu tapi kalau misalnya kondisinya nggak memungkinkan gitu misalnya dapet tempatnya sempit banget gitu atau misalnya kayak kita nggak dapet lingkungan foto yang kondusif gitu ya yang cukup enak buat nge-satelliting mungkin sebenarnya satu bisa tapi fotonya jadi mungkin per parts gitu jadi per satu-satu bagian tapi udahnya kita harus edit kita gabung-gabung gabung-gabung gitu mungkin gitu sih oke seperti itu ya Taranggana semoga menjawab jadi apa yang menjadi pengalaman dari Mas Erick gitu ya jawabannya apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman yang masih bergabung di Zoom oke jika cukup Mas Erick ada yang ingin ditambahkan cukup oh enggak sih udah oke 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 teman-teman terima kasih yang sudah bergabung hari ini jadi saya simpulkan bahwa ketika kalian ingin masuk ke dalam dunia fotografi komersial seperti itu kita harus siap untuk dengan segala konsekuensi yang ada di dunia industri dan selain skill kemudian kita juga harus punya portfolio yang menjadi dasar kita untuk menjual jasa yang akan kita sajikan kepada klien kita jika teman-teman ada yang masih bertanya atau masih ada yang baru memulai silahkan diperdalam dulu keilmuannya diperdalam dulu skillnya jangan pernah takut teman-teman seperti yang disampaikan oleh Mas Erik tadi jadi kalau baru-baru kita mendapatkan klien jangan memikirkan masalah bayaran dulu gitu ya jadi kita kumpulkan portfolio yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menuju ke fotografi komersial yang lebih jauh dan profesional lagi mungkin seperti itu untuk penutupnya di malam ini saya kembalikan kepada Pak Andi silahkan Pak Andi oke terima kasih keren banget ini presentasinya Omerik dan sangat bermanfaat untuk teman-teman nanti yang mau mengambil ke fotografi profesional dan komersial teman-teman saya ingatkan lagi itu ada link presensi bisa di klik dan diisi nanti untuk mendapatkan e-certificat dan bisa langsung di-download malam ini juga terus saya menginginkan satu lagi untuk giveaway teman-teman boleh share dari capture acara ini terus di-mention ke Prima Imaging ke ad Eric Dinardi terus ke ad dari upload fotografi dan ad majalah underscore mata mungkin dari kami cukup sekian dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan jangan lupa untuk minggu depan kita masih ada acara benjang mata lagi dan juga ada acara peswona Nusantara dan terima kasih buat Om Eric terima kasih buat Prima Imaging disini masih ada Bulina sama Pak Warren ya terima kasih buat Mbak Widya Suti Om Uskar dan Bang Erbain yang masih setia dan Mas Irwanti ya oke terima kasih selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Andi terima kasih Om Uskar Om Erick terima kasih Terima kasih Tiba-tiba mati Terima kasih Terima kasih buat Sofia ya Tidak bisa nanti tambah lagi Tidak terasa itu Pak Widya yang Tidak terasa itu Tidak yang dari message Tidak bisa itu Misi 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 Tidak bisa Terima kasih. Terima kasih.